Siapa yang mulia, Shen An bertanya pada Huang Xiaolong dengan suara yang dalam kamu memanggilku ke sini, ada apa? Apa itu? Meskipun Shen An bertanya dengan sopan, dia memiliki niat samar untuk menanyai Huang Xiaolong. Sebagai cucu dari murid Kaisar, dia dibawa oleh Huang Xiaolong tanpa peringatan, dan dia jatuh dari langit di depan umum, dia sangat malu, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Mendengar bahwa Shen An menanyai dirinya sendiri, Huang Xiaolong tidak menjawab. Shen An terkejut dan ingin mengambil tindakan terhadap Huang Xiaolong, mencoba untuk melawan, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali seperti sebelumnya. Apa yang kamu lakukan? Shen An bereaksi dengan respons bersyarat dan berteriak dengan marah. Tuan Shen An, beri aku kesempatan, selamatkan Tuan Shen An. Beberapa Dewa Alam Semesta setengah langkah di Istana Tian Sheng terkejut dan berteriak kepada Tuan Keluarga Wang di sekitarnya, dan bergegas menuju Huang Xiaolong pada saat yang sama. Ketika Tuan Keluarga Wang melihat ini, mereka semua menembak Huang Xiaolong. Wajah Huang Xiaolong acuh tak acuh, dia duduk diam, mengulurkan tangannya dan melambaikan lengan bajunya, dan melihat semua ahli dari Istana Tian Sheng dan Keluarga Wang menembak mundur dan mendarat di jalan di luar kediaman Peng, berteriak kesakitan. Peng Sian dan para Dewa Ciptaan lainnya terkejut. Mengabaikan Peng Sian dan keterkejutan di wajah para Dewa Ciptaan, Huang Xiaolong langsung mencari jiwanya di Shen An. Jiu Ding, harta dunia, akan segera lahir. Sekarang Shen An dan para ahli dari Istana Tian Sheng telah datang ke tanah Jiu Ding. Mungkin mereka diperintahkan oleh Kaisar Surga untuk menanyakan tentang harta dunia, Jiu Ding. Setelah beberapa saat, pencarian jiwa Huang Xiaolong berakhir. Dari ingatan Shen An, kami mengetahui bahwa dia memang diperintahkan oleh Kaisar Langit untuk menanyakan tentang Jiu Ding, harta karun dunia. Tidak hanya dia, tetapi juga tuannya, yaitu beberapa murid langsung Kaisar Surga juga ikut bergabung, diperintahkan untuk datang ke Jiu Ding Dadi. Hanya saja beberapa murid penguasa manusia Sage Surgawi tidak bersama Shen An. Adapun keberadaan penguasa manusia suci surgawi, Shen An, Tuan Shen An dan yang lainnya tidak tahu. Tapi yang pasti selama Jiu Ding, harta dunia, lahir, penguasa manusia Sage Surgawi pasti akan muncul. Jadi sekarang, Huang Xiaolong hanya perlu menanyakan tentang berita Jiu Ding, harta dunia, untuk mengetahui keberadaan Kaisar Surga. Huang Xiaolong memandangi para dewa penciptaan di aula. Terintimidasi oleh kekuatan menakjubkan Huang Xiaolong, para dewa penciptaan yang datang untuk menghadiri perjamuan ulang tahun semua mundur ke sisi aula. Pada saat ini, melihat Huang Xiaolong melihat ke atas, mereka semua panik. Pada saat ini, aura Huang Xiaolong menyebar dari seluruh tubuhnya dan menyelimuti Peng Mansion. Di bawah aura Huang Xiaolong, semua master di Peng Mansion gemetar ke tanah. Setelah itu, Huang Xiaolong melambaikan tangannya, dan di benak dan jiwa para dewa penciptaan ini, jejak jiwa dao ditanam satu demi satu. Meskipun dewa-dewa penciptaan ini tidak kuat, tidak ada dari mereka yang telah menembus puluhan miliar pertarungan, tetapi ada banyak dari mereka, ada 708 orang, dan kekuatan mereka tersebar di seluruh tanah Jiu Ding. Dewa ciptaan ini membantu Huang Xiaolong untuk menanyakan berita, selama kota Huang Xiaolong akan tahu kapan harta dunia Jiu Ding lahir. Adapun Wang Kaifei, Shen An dan Istana Tian Sheng, penguasa keluarga Wang, Huang Xiaolong semuanya mengendalikan mereka, satu orang lagi dan satu kekuatan lagi. Pergi dan cari tahu, Huang Xiaolong segera memerintahkan semua orang untuk menanyakan tentang Jiu Ding, harta dunia. Setelah dewa ciptaan mematuhi perintah dan memberi hormat dengan hormat, mereka pergi berturut-turut. Ketika semua orang pergi, Aula Utama Peng Mansion sangat sepi. Peng Xian, Peng Zhe dan yang lainnya berdiri di sana, khawatir dan gugup. Huang Xiaolong memandang Peng Xian yang khawatir dan berkata sambil tersenyum Peng Xian, Saya mengganggu jamuan ulang tahun Anda. Saya akan memberi Anda kompensasi untuk nada spiritual asal kosmik berkualitas tinggi ini. Setelah berbicara, dia mengeluarkan kualitas terbaik, vena spiritual asal kosmik. Ketika Peng Xian mendengar ini, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, Tidak, Tuhanku, Anda menaklukkan Wang Kai Fei dan yang lainnya, dan menyelamatkan keluarga Peng saya. Saya, Peng Xian, tidak memiliki apapun untuk dibayar, beraninya Anda meminta pembuluh darah spiritual Anda. Jika Anda tidak menyukainya, keluarga Peng saya bersedia melayani orang dewasa, dan saya bersedia melayani orang dewasa. Peng Zhe dan Tuan dari keluarga Peng semua berlutut dan bersujud, mengaku bersedia melayani Huang Xiaolong. Baru saja, meskipun Huang Xiaolong menanam merek Tau di Wang Kai Fei, Shen An, dan lainnya, dia tidak menanam merek Tau di Peng Xian dan lainnya. Dengan kekuatan Huang Xiaolong saat ini, dia tidak takut Peng Xian dan yang lainnya akan membocorkan informasi tentang dia. Melihat Peng Xian dan Tuan dari keluarga Peng yang berlutut di tanah, Huang Xiaolong meminta semua orang untuk berdiri. Huang Xiaolong tidak menolak layanan Peng Xian dan yang lainnya, tetapi mengangguk setuju. Peng Xian dan yang lainnya secara alami sangat gembira ketika mereka melihat persetujuan Huang Xiaolong, dan mereka berterima kasih kepada Huang Xiaolong untuk sementara waktu. Wang Kai Fei, Shen An dan yang lainnya dikendalikan oleh Huang Xiaolong, dan mereka berlaku secara otomatis, jadi di masa depan, di depan Huang Xiaolong, status mereka secara alami akan berbeda. Peng Xian melakukan pelayanan, Huang Xiaolong memberinya vena spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi barusan, Peng Xian ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya mengambil vena spiritual sumber kosmik kelas atas, berlutut dan bersujud kepada Huang Xiaolong. Setelah itu, Huang Xiaolong sementara tinggal di Peng Mansion. Selanjutnya, Huang Xiaolong terus memahami makna dan hukum mendalam dari 13 alam semesta dari cermin ajaib tanpa nama di Peng Mansion, menunggu kabar dari Shen An, Wang Kai Fei, dan lainnya. Dengan berita bahwa Jiuding, harta karun dunia, akan segera lahir, semakin banyak dewa ciptaan datang ke Jiuding dari negeri lain. Para master yang biasanya menerobos puluhan miliar pertempuran jarang muncul dalam sejuta tahun, tetapi sekarang, Jiuding dadi secara bertahap meningkatkan jumlah master yang telah menembus 10 miliar ember, dan bahkan mulai memiliki master dengan 20 miliar ember. Semua dewa penciptaan datang ke tanah Jiuding, tetapi Huang Xiaolong mengabaikannya, dia sekarang hanya peduli dengan keberadaan kaisar. Segera, lebih dari 2 bulan berlalu. Pada hari ini, tiba-tiba, Huang Xiaolong menerima surat dari Shen An. Harta karun dunia, Jiuding, lahir. Di Dahesan, Huang Xiaolong tiba-tiba bangkit setelah membaca Shen An Sinfu. Gunung Dahe adalah gunung aneh di Jiuding Len, tidak jauh dari kota Yulong, jika Huang Xiaolong mengendarai kapal kosmik untuk pergi, dengan kecepatan penuh hanya akan memakan waktu 3 atau 4 hari. Segera, Huang Xiaolong merobek kekosongan dan langsung meninggalkan Peng Mansion. Setelah meninggalkan Peng Mansion, Huang Xiaolong mengendarai perahu alam semesta dan bergegas menuju Dahesan dengan sekuat tenaga. Didorong oleh kekuatan penuh Huang Xiaolong, perahu alam semesta berubah menjadi cahaya kemasan, dan dalam sekejap ada ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan penguasa puluhan miliar pertempuran tidak dapat menangkapnya. Titik, 3 hari kemudian, ketika Huang Xiaolong datang ke Dahesan, Dahesan sudah ramai dengan orang-orang, dia melihat bahwa puncak di sekitar Dahesan sudah dipenuhi dengan tuan dari semua kota besar di surga, termasuk Jiuding Dadi dan bumi di sekitarnya. Di sekitar Dahesan, ada sungai berwarna es, dan sungai itu mengalir tanpa henti. Pada saat ini, sungai Dahe bergulung-gulung, dan sinar cahaya keberuntungan keluar dari Hanoi. Jelas, ini adalah tanda bahwa harta karun akan segera lahir. Wajah Huang Xiaolong tenang, dia tidak memperhatikan permukaan sungai, tetapi menyebarkan jiwa taunya, memperhatikan penampilan penguasa manusia sage surgawi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pembangkit tenaga listrik tiba, dan sebenarnya ada banyak tuan. Hapus nona tua, tiba-tiba, kerumunan meletus, hanya untuk melihat seorang wanita tua berambut perak berjalan di kejauhan memegang tongkat berkepala naga. Wanita tua ini memiliki mata burung phoenix. Meskipun dia memiliki rambut perak, wajahnya kemerahan dan terlihat seperti dia, baru berusia 40 atau 50 tahun. Memiliki kekuatan sihir yang unik. Nyonya tua Void bukan dari bumi Jiuding, tetapi seorang master yang telah menembus 20 miliar pertempuran di tanah di sebelah bumi Jiuding. Meskipun prestisenya tidak sebagus penguasa manusia sage surgawi, dia juga seorang keberadaan tertinggi yang menghalangi lusinan tanah di sekitarnya. Seperti Announce Pass, hanya ada 6 master yang telah menembus 20 miliar pertempuran, hanya ada 6 orang Fierce Demon, Green Ghost, Longba, Deatgat, Zuchen, dan Jianwu Shuang, tetapi masih ada beberapa master dari 20 miliar pertempuran di alam semesta asal. Tidak banyak, tetapi setiap tanah memiliki satu atau dua. Kedatangan wanita tua Void membuat banyak ahli berbisik. Bahkan master seperti senior Void Elder ada di sini, dan ketika Jiuding lahir, kita pasti tidak punya harapan. Saya mendengar bahwa bahkan para senior kaisar sage surgawi dapat datang sendiri. Apa? Kaisar sage surgawi senior? Ia, penguasa manusia Tian Sheng senior terobsesi dengan alkimia dan telah mencari kuali ilahi yang cocok. Sekarang setelah Jiuding lahir, tentu saja dia tergerak. Beberapa bulan yang lalu, dia mengirim para ahli dari istana Tian Sheng ke bumi Jiuding, untuk menanyakan kabar. Mendengar bahwa kaisar surga mungkin datang secara langsung, beberapa leluhur keluarga yang masih berpegang pada keberuntungan mau tak mau benar-benar memotong pikiran di hati mereka. Meskipun dikatakan bahwa harta seperti Jiuding dapat diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, tetapi di depan seorang master tertinggi seperti kaisar manusia suci surgawi, setiap kesempatan atau keberuntungan adalah palsu. Siapa yang berani merebut Jiuding bersamanya di depan orang kuat seperti kaisar petapa surgawi? Bukankah itu hanya mencari kematian? Saat semua orang sedang berdiskusi, tiba-tiba, napas menakjubkan lainnya datang dari jauh dan dekat, dan dengan napas yang menakjubkan ini, ratusan juta energi pedang menyapu langit dan menutupi langit. Saya melihat seorang pria kuat setengah bayah yang tampak kasar dengan pisau di tangannya. Semua orang tidak terkejut, bahkan wajah wanita tua yang kosong itu berubah. Sinu Badao Sinu Badao Master 20 miliar do lainnya dan telah mencapai 22 miliar do dan kekuatannya masih di atas wanita tua yang kosong. Tidak heran jika wanita tua di kehampaan itu mengubah wajahnya ketika dia melihat pria paru bayah yang kuat ini. Ekspresi Huang Xiaolong tetap sama. Kemudian datang tiga master dari 20 miliar pertempuran satu demi satu. Salah satu venerable gold eater bahkan mencapai 24 miliar ember. Melihat lima tuan dari 20 miliar pertempuran, beberapa tuan kuno dari 10 miliar pertempuran, dan leluhur keluarga, semuanya diam, dan lingkungan yang semula hidup menjadi jauh lebih tenang. Wanita tua yang hampa, Sinu Badao, dan yang mulia pelahap emas, semuanya berdiri di udara di atas permukaan sungai Dahesan, menatap dekat ke sungai Dahe. Pada saat ini, Rui Goang di permukaan sungai Dahe semakin kuat, tampaknya paling lama 10 menit, atau bahkan kurang dari 10 menit, sebelum Jiuding lahir. Mata para penguasa puncak di sekitarnya menyala-nyala, tetapi tidak ada dari mereka yang berani mendekati lima wanita tua dalam kehampaan, dan hanya berani melihat mereka dari kejauhan. Huang Xiaolong juga menyaksikan dari kejauhan. Melihat Rui Goang yang semakin intens di sungai, Huang Xiaolong mengerutkan kening, mungkinkah penguasa manusia Sagesurgawi tidak akan datang. Kelahiran Jiuding, harta dunia, sudah dekat, jika kaisar surga ingin mengambil Jiuding, dia harus datang. Tiga roh agung Huang Xiaolong terbuka, tetapi dia masih tidak menemukan aura penguasa manusia Sagesurgawi. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak mengambil kembali jiwa taunya, tiba-tiba, Huang Xiaolong mendengus dan melihat ke arah langit. Saat Huang Xiaolong melihat ke arah langit, dia melihat sebuah istana indah terbang ke arahnya. Istana ini sangat besar, dan sangat mempesona. Di atas istana, ada harta yang tak terhitung jumlahnya bertatahkan cahaya kemasan dan cahaya perak yang menyelaukan. Sepintas, ada ribuan harta di atas istana. Harta karun ini sangat penting untuk Huang Xiaolong bukan apa-apa, tetapi untuk seorang ahli dari 20 miliar pertempuran, itu semua menyayat hati. Para dewa pencipta terkejut, tetapi beberapa leluhur yang mengenali istana segera mengubah wajah mereka. Bahkan wanita tua di kehampaan, Sinuba Dao, dan Venerable Gold Deforer juga sangat mengubah wajah mereka. Istana Baosheng Istana Baosheng, harta karun istana Kaisar Suci. Ada ras kuno yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta asal, dan ras manusia adalah ras terbesar di alam semesta asal. Ras manusia memiliki 10 pusat kekuatan penguasa manusia, yang berarti 10 pembangkit tenaga listrik terkuat di ras manusia. Meskipun penguasa manusia surgawi sage sebelumnya memecahkan 27 miliar pertempuran, di antara 10 pembangkit tenaga listrik penguasa manusia teratas dari ras manusia, kekuatannya hanya menempati peringkat ke-10. Dan penguasa manusia Baosheng, peringkat ke-6 di antara 10 penguasa manusia yang kuat. Seorang master yang memecahkan 28 miliar pertempuran. Dan itu mencapai 28,2 miliar ember. Karena istana Baosheng ada di sini, maka pasti ada Kaisar Baosheng di dalamnya. Oleh karena itu, wajah wanita tua dalam kehampaan, Sinu Badao, dan Venerable Gold Deforer akan sangat berubah. Meskipun lima wanita tua di kehampaan adalah ahli dalam menembus 20 miliar pertempuran, bahkan jika mereka berlima bergabung, itu hanya akan menjadi tamparan di wajah Kaisar tertinggi Baosheng yang kuat. Kecepatan istana Baosheng tidak cepat, tetapi sebelum tiba, banyak tuan sudah berlutut di tanah. Bahkan beberapa leluhur dari keluarga 19 miliar dolar berlutut, hanya wanita tua Void, Sinu Badao, dan Venerable Gold Deforer yang berani berdiri. Namun meski begitu, wanita tua dalam kehampaan, Sinu Badao, dan Yang Mulia Pelahap Emas semuanya membungkuk dan menyapa Kaisar Bao. Hanya Huang Xiaolong, yang masih berdiri tegak, tampaknya tidak tahu bahwa itu adalah Kaisar Bao. Banyak orang memperhatikan Huang Xiaolong dan tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. Baosheng Renhuang adalah 10 Kaisar teratas umat manusia. Dia adalah pilar dan kepercayaan pemimpin umat manusia. Beberapa leluhur keluarga yang hadir, Tuan Kuno melihat bahwa Huang Xiaolong berani melihat Baosheng Renhuang tanpa memberi hormat, dan mereka semua marah. Pada saat ini, tiba-tiba, semua orang melihat bahwa Huang Xiaolong berjalan menuju istana Baosheng. Semua orang tercengang. Wanita tua di kehampaan, Sinu Badao, dan Yang Mulia Pelahap Emas saling memandang, mungkinkah pemuda ini mengenal Kaisar Bao. Di tengah keheranan semua orang, Huang Xiaolong datang ke istana Baosheng. Melihat bahwa istana Baosheng akan terus bergulir ke arah Huang Xiaolong, tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat memancar dari tubuh Huang Xiaolong, dan istana Baosheng membeku di sana. Hei, di dalam istana Baosheng, sebuah suara terkejut terdengar. Wanita tua yang kosong itu terkejut melihat Huang Xiaolong memaksa istana Baosheng untuk berhenti. Anak muda, Anda berasal dari keluarga mana? Di dalam istana Baosheng, suara agung Baosheng Renhuang terdengar, dan dalam suara Baosheng Renhuang, ada pandangan merendahkan dan bertanya. Huang Xiaolong tidak menjawab, wajahnya tenang penguasa manusia Sage Surgawi tahu bahwa Anda akan datang, jadi dia tidak datang, tetapi karena Anda di sini, hal yang sama juga berlaku. Karena, Baosheng Renhuang juga memasuki aula bagian dalam aula cermin ajaib. Semua orang mendengarkan kata-kata tanpa pikiran Huang Xiaolong dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ketika semua orang bingung, Huang Xiaolong berkata kepada Kaisar Baosheng Ren, saya bertanya kepada Anda, apa yang Anda lihat ketika Anda memasuki aula dalam dari aula cermin ajaib? Jelaskan cermin ajaib yang Anda lihat kepada saya satu per satu. Di dalam istana Baosheng, Kaisar Baosheng tertawa terbahak-bahak, saya ingin menggambarkannya kepada Anda satu per satu. Dengarkan nada Anda, saya harus menggambarkannya kepada Anda, anak muda, apakah Anda tahu dengan siapa Anda berbicara? Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu, wajahnya seperti biasa kalau begitu, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Baosheng Ren huang terkejut, dan ketika dia melihat wajah Huang Xiaolong yang tak kenal takut, dan penampilannya yang tenang, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya saya tidak tahu siapa yang mulia. Huang Xiaolong, acuh tak acuh, Huang Xiaolong, Kaisar Sucibao dan para ahli di sekitarnya semuanya tercengang. Tiba-tiba, salah satu leluhur keluarga tertawa saya pikir anak ini adalah pria besar yang menghancurkan bumi. Kemudian dia bertanya kepada para ahli di sekitarnya Huang Xiaolong. Pernahkah Anda mendengarnya? Semua ahli di sekitarnya menggelengkan kepala. Saya belum pernah mendengarnya. Leluhur keluarga lain tertawa saya kira itu muncul dari jurang kecil. Semuanya tertawa. Bahkan wanita tua Void, Sinu Badao, dan Venerable Gold Devorer semuanya tersenyum. Tuan, biarkan murid itu meledakkan orang ini, agar tidak menghalangi matamu. Pada saat ini, seorang wanita di istana Baosheng sangat bersemangat. Tampaknya adalah murid perempuan Baosheng Renhuang. Baiklah, Baosheng Renhuang mengangguk. Pada saat ini, tiba-tiba, permukaan sungai dahe terbakar, dan permukaan sungai meledak, dan kuali emas raksasa terbang keluar dari Hanoi. Harta karun dunia, Jiuding. Seseorang berseru kaget, nenek moyang dari keluarga di sekitarnya, tuan dari klan kuno semua bersemangat dan mata mereka menyala-nyala. Meskipun leluhur klan dan tuan klan kuno memiliki mata yang panas, tidak ada yang berani mengambil tindakan, bahkan wanita tua di kekosongan, tiran sinu, dan yang mulia pelahap emas semua memandang istana Baosheng pada saat yang sama. Waktu, melihat ini, Kaisar Bao tidak peduli dengan Huang Xiaolong. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil tembakan di udara, dan ingin menangkap Jiuding, harta karun dunia. Namun, seseorang lebih cepat darinya. Di tangan, kekuatan dunia besar ditekan, dan Jiuding terus menyusut. Semua orang terkejut, lancang, kematian pengadilan. Ketika Kaisar Bao melihat bahwa Huang Xiaolong benar-benar telah merampoknya dari harta dunia, Jiuding, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, dan menamparkan Huang Xiaolong dengan tangannya di udara, hanya untuk melihat dua telapak tangan besar bergegas turun. Menuju Huang Xiaolong seperti gunung raksasa. Baosheng Renhuang adalah yang tertinggi-tertinggi dengan 28,2 miliar kekuatan bertarung, dan kengerian telapak tangan yang marah ini dapat dibayangkan. Melihat telapak tangan Baosheng Renhuang, wanita tua dalam kehampaan, pisau tiran sinu, kelima yang mulia jin mundur karena terkejut, karena takut mereka akan terpengaruh oleh kekuatan Kaisar Bao. Huang Xiaolong melihat kekuatan telapak tangan Baosheng Renhuang, tetapi wajahnya seperti biasa, dan ketika dia mengulurkan tangannya, itu melewati telapak tangan Baosheng Renhuang. Telapak tangan Baosheng Renhuang seperti angin sepoi-sepoi, bertiup melintasi telapak tangan Huang Xiaolong. Segera, semua orang melihat Huang Xiaolong meraih dan menarik seseorang keluar dari istana Baosheng, dan kemudian melemparkannya, mengenai dahesan. Tiba-tiba, dahesan menggedor keras, dan saya melihat bahwa itu telah berdiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan ada sejak zaman kuno. Gunung dahesan yang sangat keras mulai retak, dan retakan yang menakjubkan meluas dari puncak gunung ke sekitarnya. Tetapi semua orang tidak melihat dahesan, tetapi menatap sosok yang ditarik dan dibuang oleh Huang Xiaolong. Orang yang dilemparkan ke gunung oleh Huang Xiaolong adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah ungu emas, penuh aura kerajaan, dan aura kuat. Kaisar Suci-Suci, wanita tua di kehampaan itu berteriak kaget. Itu adalah Kaisar Baosheng yang ditarik keluar oleh Huang Xiaolong dari istana Baosheng dan melemparkannya terbang. Beberapa orang yang belum pernah melihat Baosheng Renhuang, mendengar teriakan wanita tua di kehampaan, dan mereka semua menjadi pucat. Orang yang menabrak sungai besar dan gunung, dengan rambut acak-acakan dan abu, adalah Kaisar Baosheng. Nenek moyang klan, ahli klan kuno memandang Huang Xiaolong, tidak dapat menyembunyikan rasa takut di dalam hatinya. Terutama ketika dia mengejek dan mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang Huang Xiaolong, dan mengatakan bahwa Huang Xiaolong melompat keluar dari jurang kecil, wajahnya memucat lagi dan lagi karena ketakutan. Pada saat ini, puluhan sosok bergegas keluar dari istana Baosheng. Menguasai, yang mulia Kaisar Suci, Tuan Istana Baosheng ini panik untuk sementara waktu. Baosheng Renhuang mengulurkan tangannya dan memberi isyarat bahwa penguasa istana Baosheng tidak boleh datang, dia perlahan berdiri dari tanah, seluruh tubuhnya bergetar dengan cahaya, dan debu di tubuhnya bergetar. Dalam tatapan orang banyak, Kaisar Suci Bao tidak memiliki angin di seluruh tubuhnya, matanya bersinar kemasan, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang berharga, dan 10 ribu bola muncul di tubuhnya. Berbagai ork, bola-bola ini, termasuk bola naga kuno, mata unikon, dan hati Phoenix Emas, memancarkan kekuatan luar biasa. Baosheng Renhuang disebut Baosheng karena dia memiliki kebiasaan mengumpulkan semua jenis harta, dan dia paling suka mengumpulkan bola, semua jenis yang kuat, satu-satunya bola di dunia, dan kemudian dia menyempurnakan bola-bola ini. 10 ribu manik-manik, kekuatannya tidak ada bandingannya. Beberapa orang mengatakan bahwa kekuatan set bola ini lebih kuat dari harta dunia. Namun, sangat sedikit orang yang pernah melihat orb Kaisar Suci Bao ini, karena hanya sedikit orang yang layak menggunakan orb ini untuk melawan musuh. Baosheng Renhuang perlahan bangkit, dan bola-bola di sekitar tubuhnya mengikutinya, melilit dan terbang di sekitar tubuhnya, mekar dengan sinar cahaya yang berbeda. Saya jarang menggunakan set orb ini. Baosheng Renhuang memandang Huang Xiaolong dengan ekspresi kosong karena set orb ini berhasil disempurnakan, saya hanya menggunakannya dua kali, dan hari ini adalah yang ketiga kalinya. Awalnya, ketika dia datang ke sini untuk menemukan harta dunia, Jiuding, dia ingin menggunakan Jiuding untuk memperbaiki kembali orb Array, sehingga kekuatan orb Array akan meningkat satu poin. Huang Xiaolong melirik permata di sekitar tubuh lawan, wajahnya acu tak acu kamu hanya punya satu kesempatan untuk menembak. Bola-bola ini semuanya luar biasa, dan mereka memang sangat kuat bersama, tetapi di mata Huang Xiaolong, mereka tidak berbeda dari hal-hal biasa, jauh lebih buruk daripada banyak harta kosmiknya. Mendengar Huang Xiaolong mengatakan bahwa dia hanya memiliki satu kesempatan untuk bergerak, Kaisar Suci Bao memiliki wajah yang jelek. Dia belum pernah dihina begitu banyak sebelumnya, bahkan penguasa manusia Suci Naga, yang merupakan pemimpin dari sepuluh penguasa manusia agung. Dari umat manusia, tidak akan berani membencinya begitu banyak. Segera, kekuatan dunia besar di seluruh tubuhnya dimobilisasi, dan semua jenis bola di sekitar tubuhnya mekar dengan cahaya yang menakjubkan. Saya melihat sinar cahaya ini terjalin, dan cahaya yang menakutkan meledak, tiba-tiba menembaki Huang Xiaolong, dan pada saat yang sama, sejumlah besar bola terbang menuju Huang Xiaolong. Huang Xiaolong melihat cahaya menakutkan yang melesat, hanya mengangkat tangannya dan melambai, dan melihat cahaya mengerikan itu hancur, pada saat ini, bola orb besar datang ke atas kepala Huang Xiaolong, dan semua bola terbanting. Kedalam Huang Xiaolong, bola-bola ini, dengan formasi besar yang diukir oleh Kaisar Suci Bao, runtuh di bawah tekanan, dan bumi di bawah Huang Xiaolong langsung berubah menjadi debu dan menjadi jurang maut. Huang Xiaolong bahkan tidak melihatnya, dia meninjunya, dan ada benturan keras. Semua bola ini diterbangkan oleh pukulan Huang Xiaolong dan tersebar ke gunung-gunung di sekitarnya, menghancurkan gunung-gunung di sekitarnya. Semua orang melihat bola-bola ini, di sana adalah retakan yang luar biasa di semuanya. Huang Xiaolong mengecam formasi grid orb, dan dengan satu langkah, dia datang ke Kaisar Sage berharga. Bao Sengren Huang terkejut dan membanting tinjunya ke Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, bagaimanapun, membiarkan tinju lawan menghantamnya, mengangkat tangannya dan menamparnya langsung ke Kaisar Bao. Semua tuan di sekitar terkejut ketika mereka melihat ini, mungkinkah Huang Xiaolong berencana untuk kehilangan kedua belah pihak dengan Kaisar Suci Bao. Tinju Bao Sengren Huang menghantam Huang Xiaolong, dan tepat saat tinju lawan menghantam Huang Xiaolong, cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta muncul di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Ledakan, tinju Bao Sengren Huang menghantam cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta. Pada saat yang sama, Huang Xiaolong langsung menghancurkan Bao Sengren Huang dengan satu telapak tangan, hanya untuk melihat Bao Sengren Huang menabrak dasar pegunungan dahe. Semua orang melihat tubuh Huang Xiaolong dengan kaget pada 13 bayangan kosmos yang mengambang. Mereka tidak bisa mempercayainya. Huang Xiaolong, yang baru saja mengalami pukulan berat dari dua tinju Kaisar Bao Seng, tidak ada hubungannya. Kaisar Bao baru saja memukul Huang Xiaolong, tetapi tampaknya tidak mengenai Huang Xiaolong sama sekali, dan Huang Xiaolong tidak terpengaruh sama sekali. Faktanya, serangan dari Kaisar Suci Bao barusan tidak mengenai Huang Xiaolong sama sekali, tetapi diblokir oleh 13 alam semesta cahaya dan bayangan Huang Xiaolong. Selama bertahun-tahun, Huang Xiaolong telah memahami makna dan hukum mendalam dari 13 alam semesta dari cermin ajaib tanpa nama, dan kosmologi telah menjadi semakin lengkap dan sempurna. Cahaya dan bayangan datang untuk membela musuh. Ini adalah pertama kalinya Huang Xiaolong menggunakan makna dan hukum mendalam dari 13 alam semesta untuk memadatkan cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta untuk melawan musuh. Awalnya, Huang Xiaolong berpikir bahwa meskipun cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta diringkas dengan makna mendalam dan hukum dari 13 alam semesta dapat memblokir serangan Kaisar Suci Bao. Setidaknya dia akan terluka, tetapi kekuatan yang ditransmisikan kepadanya hanya sekarang kurang dari 20 persen, yaitu, mengatakan bahwa cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta memblokir 80 persen dari serangan kekuatan Kaisar Suci Harta Karun. Dengan kekuatan fisik Huang Xiaolong, dia mampu menahan 20 persen kekuatan Bao Sengren Huang, jadi Huang Xiaolong tidak ada hubungannya. Wanita tua kosong, Sinu Badao, yang mulia emas melahap lima orang memandang Huang Xiaolong berdiri diam, dan hati mereka lebih terkejut daripada leluhur keluarga lainnya. Karena mereka tahu lebih baik daripada leluhur keluarga lainnya tentang kekuatan mengerikan Kaisar Bao Seng, Kaisar Bao Seng dilahirkan dengan tubuh Harta Karun, dan itu adalah satu-satunya tubuh Harta Karun tingkat atas di alam semesta sumber. Serangan tubuh Harta Karun sangat kuat, menggunakan semua jenis harta untuk memuaskan tubuh, di bawah kondisi tidak tahu berapa banyak harta yang dihabiskan, kekuatan fisik tubuh berharganya tidak lebih lemah dari beberapa master dengan 29 miliar pertarungan, tetapi Huang Xiaolong memaksa tinjunya untuk memukul keras dan itu baik-baik saja. Sebaliknya, Kaisar Bao ditampar ke dasar gunung dahe oleh Huang Xiaolong dengan satu telapak tangan. Meskipun Bao Seng Renhuang terkubur oleh kerikil, mereka melihat jejak telapak tangan besar di tubuh Harta Bao Seng Renhuang. Jejak telapak tangan ini hampir menutupi seluruh dada Bao Seng Renhuang, dan seluruh dada Bao Seng Renhuang runtuh. Dengan kekuatan tubuh Harta Karun Kaisar Suci, telapak tangan Huang Xiaolong benar-benar menghancurkannya. Dan tulang dada benar-benar hancur. Para penguasa Istana Bao Seng bahkan lebih tercengang. Sepuluh Kaisar Manusia dari Ras Manusia adalah kepercayaan dan pilar dari semua master Ras Manusia di alam semesta sumber, dan Kaisar Manusia Suci Harta adalah surga dari Istana Suci Harta Karun. Sekarang, langit runtuh. Ada rasa panik, gelisah, kewalahan, kemarahan, tetapi ketidakberdayaan di hati mereka. Terutama murid perempuan Bao Seng Renhuang memandang Huang Xiaolong dengan kaget dan marah. Dialah yang baru saja mengatakan bahwa Huang Xiaolong akan diledakkan untuk Kaisar Bao, agar tidak menghalangi mata Kaisar Bao. Huang Xiaolong mengabaikan ekspresi rumit orang-orang di Istana Bao Seng, menyingkirkan sembilan kuali, mengambil langkah, datang ke Bao Seng Renhuang, dan mengambil kamera Bao Seng Renhuang di depannya. Kamu, lepaskan tuanku. Murid Kaisar Bao Seng bergegas. Namun, sebelum dia bisa mencapainya, dia terpesona oleh kekuatan yang dipancarkan oleh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong membawa tracer Saint Human Sovereign, merobek kekosongan, dan menghilang ke langit dalam sekejap, menghilang dalam sekejap mata. Wanita Tua Void, Sinu Badao, dan Venerable Gold Deforer ingin mengejar Aura Huang Xiaolong, tetapi menemukan bahwa Aura Huang Xiaolong dan Bao Seng Renhuang telah lama menghilang tanpa jejak. Tuan yang tak terhitung jumlahnya yang hadir saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Inilah akhirnya, Jiuding, Harta Dunia, Lahir, Wanita Tua Dalam Kehampaan, Tiran di Sinu, Pelahap Emas Yang Mulia, dan Kaisar Bao Seng tidak memiliki bagian, tetapi dibawa pergi oleh seorang pemuda misterius bernama Huang Xiaolong. Tidak hanya itu, Bao Seng Renhuang terluka parah, dan bahkan Bao Seng Renhuang diculik oleh pihak lain. Ini mungkin pertama kalinya 10 orang terkuat dari ras manusia seperti Bao Seng Renhuang diculik. Lalu Huang Xiaolong, dengarkan artinya, dia awalnya datang untuk Kaisar Bijak Surgawi, tetapi Kaisar Bijak Surgawi tidak datang, jadi Kaisar Harta Karun menjadi targetnya. Sinu Badao mengingat Huang Xiaolong, hubungan sebelumnya dengan Kaisar Harta Karun, dialog, kata. Sebelumnya, Huang Xiaolong telah memberitahu Bao Seng Renhuang bahwa jika Tian Seng Renhuang tidak datang, itu akan sama ketika Bao Seng Renhuang datang. Mengapa dia menculik Lord Tresor Saint Emperor? Yang Mulia Pelahap Emas bertanya-tanya. Keduanya punya dendam, tapi sepertinya tidak, karena keduanya tidak saling kenal sebelumnya, jadi Huang Xiaolong sepertinya tidak datang untuk membalas dendam. Mungkin, rahasia apa yang ingin dia pelajari dari penguasa manusia suci surgawi atau penguasa manusia suci harta karun. Wanita tua Void itu menebak. Itu hanya rahasia yang bisa dia tebak. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua istana Bao Seng bertanya kepada murid perempuan istana Bao Seng. Ayo pergi ke Lord Longsheng Renhuang dan minta Lord Longsheng Renhuang untuk menjadi penguasa istana Bao Seng kita. Murid perempuan Bao Seng Renhuang berkata dengan tegas. Penguasa manusia Naga Seng adalah pembangkit tenaga listrik nomor satu umat manusia, dan sangat dekat dengan keberadaan dewa alam semesta. Huang Xiaolong menculik Kai Sarbao. Setelah waktu yang lama, dia datang ke pulau terpencil, dan setelah menyegel kekuatan tubuh lawan, dia melemparkannya ke pulau terpencil. Penguasa manusia Bao Seng menghantam tanah, dan dia memandang Huang Xiaolong dengan marah siapa kamu. Mengapa kamu menculikku? Sepuluh penguasa manusia teratas kami memiliki pikiran yang sama. Kamu menculikku, penguasa manusia suci naga, mereka akan datang segera. Kamu, Dragon Seng Human Sovereign, saya juga ingin bertemu dengannya, kata Huang Xiaolong acuh tak acuh. The Dragon Seng Human Sovereign of Origin Universe tidak lebih lemah dari Old Man Fortune, bahkan mungkin setengah poin lebih kuat dari Old Man Fortune. Jika pihak lain datang, Huang Xiaolong benar-benar ingin belajar satu sama lain. Namun, meskipun penguasa manusia naga Seng adalah ahli nomor satu dalam ras manusia, dia bukan ahli nomor satu di alam semesta asal, dan hanya menempati urutan kedua di alam semesta asal. Lagipula, selain ras manusia, ada banyak ras kuno lainnya di alam semesta sumber. Huang Xiaolong tidak berbicara omong kosong dengan Bao Seng Ren Huang, dan mulai menanamkan jejak jiwa tau pada jiwa tau pihak lain, tetapi seperti orang kuat seperti Bao Seng Ren Huang, Huang Xiaolong masih perlu menghabiskan beberapa upaya untuk menanam tau. Jejak jiwa pada jiwa taunya, meskipun butuh sedikit usaha, tidak butuh waktu lama sebelum Huang Xiaolong berhasil menghancurkan pertahanan jiwa tau Bao Seng Ren Huang, dan kemudian menanamkan merek jiwa tau sendiri pada jiwa taunya. Setelah itu, Huang Xiaolong berbagi kenangan tentang Kaisar Suci Harta Karun. Dari ingatan Kaisar Suci Bao, Huang Xiaolong menemukan semua berita tentang aula bagian dalam aula cermin ajaib. Cermin ajaib di aula bagian dalam aula cermin ajaib juga berbentuk segi lima, seperti gosip. Ada juga pola padat di sekitar tepi cermin. Pola ini hampir sama dengan cermin tanpa nama, seperti rune seperti misteri, hukum. Namun, cermin ajaib di aula cermin ajaib adalah lingkaran yang lebih besar dari cermin ajaibnya, dan yang lainnya hampir sama. Huang Xiaolong sangat gembira. Benar saja, seperti yang dia duga, cermin ajaib dan cermin ajaib tanpa nama yang dia peroleh adalah ibu dan anak perempuannya. Jika dua cermin ajaib itu kongruen, dia akan memahami makna dan hukum yang mendalam dari alam semesta transcendental dan tiga belas alam semesta bersama-sama, dan dia pasti akan mampu menembus alam semesta alam dewa. Fragmen cermin ajaib, kata Huang Xiaolong pada dirinya sendiri. Dari ingatan Kaisar Suci Bao, Huang Xiaolong juga mengetahui bahwa tiga orang telah memperoleh pecahan cermin yang identik di aula bagian dalam aula cermin ajaib. Ada desas-desus bahwa jika Anda dapat memahami pecahan cermin ajaib ini, maka peluang untuk memahami cermin ajaib akan jauh lebih tinggi. Dari tiga orang yang mendapatkan pecahan cermin ajaib, salah satunya adalah Kaisar Sagenaga. Orang lain adalah penguasa hantu dan gurun, penguasa ketiga alam semesta asal. Kekuatannya adalah yang kedua setelah Kaisar Petapanaga, tetapi keberadaannya dirahasiakan. Sejak kelahiran alam semesta asal, dia telah muncul tidak lebih dari sepuluh kali. Ada orang lain, pembangkit tenaga listrik pertama di alam semesta asal, Yuanfang. Yuanfang adalah nenek moyang dari semua binatang asal di alam semesta asal, dan Kaisar dari semua binatang asal di alam semesta asal, sumbernya. Namun, tidak ada yang pernah tahu seperti apa tubuh origin bis Yuanfang itu. Mata Huang Xiaolong berkedip, dan keberadaan Lord of the Ghost Desert disembunyikan. Dia ingin menemukan Lord of the Ghost Desert. Hampir tidak mungkin. Saya khawatir tidak mudah untuk mengambil pecahan cermin ajaib dari Yuanfang. Oleh karena itu, Huang Xiaolong hanya bisa mengambil pecahan cermin ajaib dari Kaisar Sagenaga. M, selama dia mendapatkan pecahan cermin ajaib dan cermin ajaib tanpa nama, akan lebih mudah baginya untuk memahami cermin ajaib dari alam semesta sumber. Ketika dia tidak menembus dewa setengah langkah alam semesta, kekuatannya tidak lebih lemah dari manusia tua ciptaan. Sekarang dia telah menembus dewa setengah langkah alam semesta, dia yakin bahwa dia dapat menekan penguasa manusia Naga Sagen. Namun, pada akhirnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk tidak pergi ke Dragon Sagen Human Soverein. Meskipun dia dapat menekan Dragon Sagen Human Soverein sekarang, dia tidak 100% yakin bahwa dia dapat menangkap Dragon Sagen Human Soverein. Sekarang, pemahamannya tentang 13 alam semesta dan hukum cermin ajaib tanpa nama telah selesai, tetapi dia belum sepenuhnya memahami 13 alam semesta dari cermin ajaib tanpa nama. 13 Misteri Kosmik dan Hukum Cermin Ajaib Begitu dia sepenuhnya memahami makna dan hukum mendalam dari 13 alam semesta dari cermin ajaib tanpa nama, kekuatannya pasti akan meningkat pesat lagi. Pada saat itu, dia akan yakin bahwa dia akan dapat menangkap Kaisar Suci Naga 100%. Oleh karena itu, Huang Xiaolong bermaksud untuk menunggu sampai dia sepenuhnya memahami makna dan hukum yang mendalam dari 13 alam semesta dari cermin ajaib tanpa nama sebelum pergi ke penguasa manusia Nagasein. Segera, Huang Xiaolong membentuk formasi tertinggi di wilayah laut sekitarnya, dan kemudian memasuki retret tingkat ketiga dari kapal kosmik, dan mulai memahami cermin ajaib tanpa nama. Adapun Kaisar Baosheng, Huang Xiaolong melemparkannya ke ruang tertentu di kapal kosmik dan mengabaikannya. Tepat ketika Huang Xiaolong mundur dan terus memahami cermin ajaib tanpa nama, berita menyebar bahwa Baosheng Renhuang terluka parah dan diculik oleh Huang Xiaolong muda yang misterius, dan bumi yang tak terhitung jumlahnya bergetar di alam semesta sumber. Jika seorang master biasa yang memecahkan 20 miliar pertempuran terluka parah dan diculik, tentu saja, itu tidak akan menyebabkan gempa bumi yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta asal, tetapi Baosheng Renhuang adalah 10 Kaisar teratas umat manusia. Dan itu adalah yang tertinggi dengan kekuatan tempur 28,2 miliar. Sekarang, dia terluka parah oleh seorang pria muda bernama Huang Xiaolong, yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Berita ini cukup eksplosif untuk alam semesta sumber. Ketika berita itu keluar, hampir semua kekuatan teratas di alam semesta sumber sedang mencari keberadaan Huang Xiaolong dan Baosheng Renhuang. Penguasa manusia suci naga bahkan muncul secara langsung dan memanggil 8 penguasa manusia terkuat dari ras manusia untuk membahas masalah tersebut. Kemudian, dipimpin oleh penguasa naga suci naga, 9 penguasa manusia terkuat dari ras manusia diperintahkan untuk mencari Huang Xiaolong dan penguasa manusia Baosheng. Pada saat ini, di puncak gunung tandus di alam semesta Yuan, sosok dengan tubuh gelap sedang duduk bersilah, benar, seluruh tubuh gelap, tanpa wajah, tanpa mata, dan seluruh tubuh gelap. Seluruh orang tampaknya adalah inkarnasi kegelapan di sana, kegelapan tidak menyelimuti tubuh, tetapi memberi kesan bahwa pegunungan tandus di sekitarnya semuanya diselimuti kegelapan. Hei hei, Huang Xiaolong, kamu benar-benar menemukan alam semesta sumber. Sepertinya kamu juga menanyakan berita tentang Ola Cermin Ajaib. Aku berharap bisa bertemu denganmu saat itu. Jangan mengecewakanku. 100 ribu tahun berlalu dengan cepat. Selama 100 ribu tahun terakhir, ras manusia Yuan Kosmos dan pasukan utama-utama telah mencari keberadaan Huang Xiaolong dan penguasa manusia Baosheng, tetapi tentu saja mereka belum dapat menemukannya. Namun, meskipun mereka tidak ditemukan, umat manusia dan pasukan teratas tidak menyerah, mereka masih mencari dengan keras, dan ada kecenderungan bahwa Huang Xiaolong dan Kaisar Bao tidak mau mengetahuinya. Pada hari ini, laut tenang dan ombak tenang tiba-tiba, sebuah pulau terpencil di laut bergetar dengan cahaya, dan sesosok muncul. Sosok ini adalah Huang Xiaolong yang mundur sebelumnya. Faktanya, ribuan tahun yang lalu, dia telah sepenuhnya memahami makna dan hukum mendalam dari 13 alam semesta dari cermin ajaib tanpa nama, dan hari ini, dia terus mengkonsolidasikannya. Huang Xiaolong mengenali arahnya, berubah menjadi aliran cahaya, menerobos udara, dan menghilang kelautan luas dalam sekejap mata. Tanah Kaisar Naga Kali ini, tujuan Huang Xiaolong. Tanah Kaisar Naga adalah tempat ziarah bagi umat manusia, itu juga merupakan tanah terbesar di alam semesta asal, dan juga merupakan tanah orang-orang paling kuat di alam semesta asal. Tanah Kaisar Naga adalah tanah yang dibangun oleh Kaisar Manusia Suci Naga. Penguasa Manusia Suci Naga ini, seperti Huang Xiaolong, berasal dari ras manusia, tetapi memiliki darah ras naga. Huang Xiaolong terus berjalan, mengendarai kapal kosmik ke Tanah Kaisar Naga. Alam semesta sumber sangat besar, jadi, lebih dari 10 tahun kemudian, Huang Xiaolong datang ke Tanah Kaisar Naga. Setelah memasuki Tanah Kaisar Naga, Huang Xiaolong dapat dengan jelas merasakan suasana yang ramai dan megah dari Tanah Kaisar Naga. Banyak kota di sepanjang jalan yang diukir dengan berbagai naga surgawi. Saya mendengar bahwa Gunung Jiwa Naga akan bangun kali ini, dan Yang Mulia Naga Sage akan mengunjungi Gunung Jiwa Naga secara langsung. Aula Cermin Ajaib Golden Canyon akan segera lahir. Apakah Yang Mulia Kaisar Manusia Suci Naga ingin mendapatkan sumber jiwa naga dari Gunung Jiwa Naga sebelum kelahiran Istana Cermin Ajaib? Kurasa begitu. Jika Yang Mulia Kaisar Manusia Suci Naga dapat memperoleh sumber jiwa naga dan memperbaikinya, peluang untuk berhasil memahami Cermin Ajaib akan meningkat 1 poin. 3.745 Gunung Jiwa Naga Hati Huang Siaolong tergerak. Gunung Jiwa Naga adalah Tanah Suci Kaisar Naga. Gunung Jiwa Naga memiliki jiwa naga tertua di alam semesta asal. Jiwa naga ini lahir pada saat yang sama dengan Kaisar Petapa Naga. Namun, karena beberapa alasan, jiwa naga ini tubuh naga hilang. Jiwa naga ini selalu tinggal di Gunung Jiwa Naga, dan itu disebut sumber jiwa naga. Jika seorang penguasa garis keturunan naga dapat memperoleh jiwa naga ini, menelannya, memurnikannya, dan menggabungkannya, manfaatnya adalah diri sendiri. Jelas. Namun, untuk mengintegrasikan dan menyempurnakan jiwa naga ini tidaklah mudah, seperti halnya penguasa manusia naga sage, yang telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak dapat berhasil. Karena keberadaan sumber jiwa naga, di alam semesta Yuan, jiwa naga yang kehilangan tubuh naga mereka telah bersembunyi di Gunung Jiwa Naga, oleh karena itu, selain sumber jiwa naga, ada banyak lainnya seperti itu. Jiwa naga dari berbagai tingkatan. Biasanya, naga jiwa gunung akan diselimuti oleh energi naga dari sumber jiwa naga, sehingga orang lain tidak bisa masuk ke Gunung Jiwa Naga sama sekali. Namun, sumber jiwa naga akan memiliki periode kelemahan setiap beberapa tahun, ketika lemah. Selama periode tersebut, energi naga akan sangat melemah, yang disebut kebangkitan Gunung Jiwa Naga oleh dunia luar. Selama periode ini, selama dewa penciptaan yang kuat dapat menembus jiwa naga gunung. Oleh karena itu, pada saat ini, tanah berdaulat naga dan bahkan para dewa ciptaan dari tanah lain akan mengambil kesempatan untuk berduyun-duyun ke Gunung Jiwa Naga untuk menemukan jiwa naga yang cocok untuk mereka, dan kemudian menaklukkan, menggabungkan, memperbaiki, dan meningkatkan jiwa mereka sendiri. Kekuatan Mata Huang Xiaolong berkedip, karena Kaisar Manusia Suci Naga akan datang ke Longhunsan, maka dia tidak perlu melakukan perjalanan ratusan juta mil ke kota Kaisar Naga. Itu tidak jauh dari Gunung Jiwa Naga, dan paling lama dapat dicapai dalam waktu setengah bulan. Jadi, Huang Xiaolong datang ke Gunung Jiwa Naga. Setengah bulan kemudian, Huang Xiaolong datang ke Gunung Jiwa Naga. Gunung Jiwa Naga sangat besar, tak berujung, dan tidak bisa melihat ujungnya. Tidak ada yang tahu berapa ribu mil yang dicakup oleh Gunung Jiwa Naga. Hanya saja Gunung Jiwa Naga membentang hampir sepertiga dari Tanah Kaisar Naga. Sepertiga dari bumi. Selain itu, Tanah Kaisar Naga adalah tanah terbesar di alam semesta asal. Ketika Huang Xiaolong datang ke Gunung Jiwa Naga, Gunung Jiwa Naga telah terbangun, dan para penguasa dari Tanah Kaisar Naga dan negeri lain dari alam semesta asal telah mengalir ke Gunung Jiwa Naga. Huang Xiaolong menanyakannya dan mengetahui bahwa para ahli dari Kaisar Petapa Naga dan Istana Suci Naga telah memasuki Gunung Jiwa Naga. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak memasuki Gunung Jiwa Naga, tiba-tiba, sekelompok master melayang di kejauhan, dan pemimpinnya adalah Sinu Badao. Sinu Badao hendak memimpin ratusan master di bawah komandonya ke Gunung Jiwa Naga, ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya di depannya, dan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Huang Xiaolong seru Sinu Badao tanpa sadar. Karena suara Sinu Badao agak keras, hampir semua master yang belum masuk Longhunsan mendengar seruan Sinu Badao. Segera, di luar Gunung Jiwa Naga, semua ahli yang hadir bergetar. Huang Xiaolong. Apakah Huang Xiaolong yang menculik Kaisar Bao? Yang mana Huang Xiaolong? Yang mulia Kaisar Naga Sage memiliki perintah bahwa siapapun yang menemukan Huang Xiaolong akan diberi 10 vena spiritual asal alam semesta naga berkualitas tinggi. Anda juga dapat memilih harta apapun dari rumah harta karun Kaisar Naga. Setelah semua orang terkejut dan panik, hampir semua orang mengikuti tatapan Sinu Badao dan jatuh pada Huang Xiaolong. Tiba-tiba, Huang Xiaolong menjadi fokus dari ratusan ribu ahli yang hadir. Huang Xiaolong mengerutkan kening, melihat ke belakang, dan melirik Sinu Badao dengan acuh tak acuh, tetapi hanya dengan satu pandangan, Sinu Badao sangat ketakutan sehingga hampir jatuh dari langit. Wajah Sinu Badao penuh ketakutan, dan dia tiba-tiba merasa menyesal, menyesali tangisan bodohnya barusan. Tepat ketika wajah Sinu Badao penuh dengan ketakutan dan penyesalan, Huang Xiaolong berbalik, melangkah keluar dari udara, dan memasuki Gunung Jiwa Naga dalam sekejap mata, dan sosoknya menghilang. Sinu Badao terkejut, dia berpikir bahwa Huang Xiaolong akan tiba-tiba datang dan menamparnya. Saat itu, Huang Xiaolong membanting Baoseng Ren Huang langsung ke dasar Gunung Dahe dengan satu telapak tangan. Melihat Huang Xiaolong memasuki Gunung Jiwa Naga, para master lainnya juga tercengang dan saling memandang, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani menghentikan Huang Xiaolong, meskipun semua master hadir, dan ada banyak pemain seperti Sinu Badao, yang memecahkan 20 miliar tapi tidak ada yang berani menghentikan Huang Xiaolong. Dengan cara ini, ratusan ribu master di tempat kejadian menyaksikan Huang Xiaolong pergi. Ketika Huang Xiaolong menghilang, adegan itu meledak lagi. Huang Xiaolong ini benar-benar datang ke Gunung Jiwa Naga. Untuk apa dia datang ke Gunung Jiwa Naga? Mungkinkah dia juga mengingini sumber Jiwa Naga? Tebak seorang leluhur keluarga, sumber Jiwa Naga milik yang mulia Naga Sage, dan dia ingin mengingininya. Terlalu banyak, sekarang Gunung Jiwa Naga telah mengumpulkan banyak master dari alam semesta asal kita, Huang Xiaolong ini berani muncul di Gunung Jiwa Naga. Dia tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Para ahli di tempat kejadian mulai berdiskusi. Segera, Kaisar Sage Naga, yang telah memasuki Gunung Jiwa Naga, juga mengetahui berita bahwa Huang Xiaolong telah datang ke Gunung Jiwa Naga. Oh, kalau begitu Huang Xiaolong juga ada di sini. Kaisar Long terkejut. Huang Xiaolong ini benar-benar berani. Dia tahu bahwa yang mulia Kaisar Manusia Suci Naga, kamu berada di Gunung Jiwa Naga, tetapi kamu berani muncul. Menurut para ahli lain, dia juga datang untuk sumber Jiwa Naga. Seorang anggota Istana Naga berkata pada Marsal, saya pikir dia mencari kematian. Marsikal Istana Naga lainnya mencibir. Kaisar Manusia Suci Naga merenung dia berani datang, itu menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu untuk diandalkan, tetapi kali ini, sumber Jiwa Naga harus diperoleh. Kirim perintah untuk mengetahui lokasi pasti Huang Xiaolong, dan ketika saya menemukan sumber Jiwa Naga, saya akan pergi lagi, temui dia. Ya, Yang Mulia Naga Suci. Setelah Huang Xiaolong memasuki Gunung Jiwa Naga, dia tidak berhenti di jalan, dia langsung membuka Jiwa Tao, dan saat mencari Kaisar Manusia Suci Naga, dia terbang lebih dalam ke Gunung Jiwa Naga. Sumber Jiwa Naga berada di bagian terdalam dari Gunung Jiwa Naga, jadi jika penguasa manusia naga sage ingin mendapatkan sumber Jiwa Naga, ia harus pergi ke bagian terdalam dari Gunung Jiwa Naga. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong bertemu dengan banyak Jiwa Naga yang kuat. Jiwa Naga ini adalah harta bagi Dewa Alam semesta setengah langkah biasa, tetapi tidak berguna bagi Huang Xiaolong. Karena Huang Xiaolong tidak menyembunyikan perbuatan dan auranya, di sepanjang jalan, para ahli terus melaporkan keberadaan Huang Xiaolong kepada Kaisar Petapa Naga. Oh, jadi Huang Xiaolong akan datang ke bagian terdalam dari Gunung Jiwa Naga. Kaisar Suci Naga terkejut jadi, dia benar-benar berasal dari sumber Jiwa Naga. Yang mulia, apakah Anda ingin bawahan Anda dan yang lainnya pergi dan membunuh Huang Xiaolong? Kata Kepala Marsikal Istana Naga, Kaisar Manusia Suci Naga menggelengkan kepalanya tidak, yang paling penting sekarang adalah aku mengintegrasikan sumber Jiwa Naga, dan bahkan jika kamu bergabung bersama, kamu mungkin bukan lawan Huang Xiaolong. Kamu hanya perlu membuat orang memperhatikan keberadaan Huang Xiaolong. Setelah itu, penguasa manusia Suci Naga memimpin para penguasa Istana Naga untuk melanjutkan ke bagian terdalam dari Gunung Jiwa Naga, dan pada saat yang sama menggunakan bola naga yang dihaluskan secara diam-diam untuk merasakan, dan akhirnya sampai ke dinding gunung yang besar. Tembok gunung yang besar ini memiliki lebar jutaan mil, dari kejauhan terlihat seperti penghalang besar yang menghalangi bagian depan. Kaisar Manusia Suci Naga menatap dinding gunung besar di depannya, seluruh tubuhnya bergejolak dengan energi naga, dan menatapnya Aoshan, keluarlah, kali ini, aku pasti akan menaklukkanmu dan menggabungkanmu. Aoshan adalah nama asli dari sumber Jiwa Naga. Tidak lama setelah suara Dragon Saint Human Sovereign jatuh, seekor naga cahaya besar muncul di dinding gunung besar di depannya. Seekor naga yang seluruhnya terbentuk dari cahaya kemasan, ini adalah Aoshan, sumber dari Jiwa Naga. Aoshan, apakah kamu pikir kamu bisa bergabung denganku? Aoshan, sumber Jiwa Naga, mencibir sudah bertahun-tahun, dan kamu belum bangun dari lamunanmu. Kaisar Manusia Suci Naga tidak marah, dan berkata dengan acuh-ta'acuh saya tidak bisa berintegrasi dengan Anda sebelumnya. Tetapi kali ini, saya mengumpulkan semua bahan naga yang menahan Jiwa Naga dari alam semesta asal dan di luar alam semesta asal, dan kemudian menghabiskan ratusan juta tahun untuk menyempurnakan membuat tali Jiwa Naga. Dengan tali Jiwa Naga ini, kamu tidak bisa lagi melarikan diri. Setelah selesai berbicara, seutas tali emas terbang keluar dari tubuh. Tali itu tidak besar, tetapi di bawah kekuatan naga Kaisar Petapa Naga, tali itu langsung tumbuh dan menjadi satu miliar kali lebih besar. Tali emas memancarkan cahaya redup, dan di bawah selubung cahaya, Aoshan, sumber Jiwa Naga, merasa seperti terjepit dan tidak bisa bergerak. Aoshan, sumber dari Jiwa Naga, mau tak mau terkejut. Kamu menjaga lingkunganmu dan jangan biarkan orang lain mendekat. Penguasa manusia suci naga berkata kepada para ahli di Istana Naga. Para penguasa Istana Naga menanggapi dengan hormat, dan kemudian mundur, benar-benar menghalangi ruang di sekitarnya. Penguasa manusia naga sage melambaikan tangannya, dan tali Jiwa Naga berubah seketika, membentuk lingkaran naga besar yang menutupi sumber Jiwa Naga. Tepat ketika Jiwa Naga meminta untuk menutupi dinding gunung, tiba-tiba, naga cahaya yang ditransformasikan oleh sumber Jiwa Naga bersinar dengan cahaya, dan itu naik ke langit seperti gunung. Kaisar Naga Sein diam-diam terkejut. Kekuatan sumber Jiwa Naga ini sebenarnya telah meningkat sejak terakhir kali kita bertemu. Aosuan, tali Jiwa Nagamu memang bisa menahanku, tetapi apakah kamu pikir kamu bisa menangkapku dengan tali Jiwa Naga ini? Sumber Jiwa Naga mencibir jika kamu bisa menangkapku dengan tali Jiwa Naga ini? Kamu bisa tangkap aku, aku bukan sumber Jiwa Naga, awal dari Jiwa Naga. The Dragon Sein Human Sovereign memiliki wajah yang tenang itu karena kamu belum melihat kekuatan sebenarnya dari Dragon Soul Cable. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari kabel Jiwa Naga sekarang. Penguasa manusia suci naga melompat dan datang ke tengah tali Jiwa Naga. Tali Jiwa Naga melingkari tubuhnya. Pada saat ini, penguasa manusia suci naga bangkit dengan energi naga, dan energi naga ini menyebar, membentuk lautan energi naga tali Jiwa ada di dalamnya, dipelihara oleh lautan energi naga, cahaya mekar lagi, dan bayang-bayang naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tali Jiwa Naga. Longwei yang ketakutan luar biasa, seperti laut seperti penjara. Ini, sumber Jiwa Naga terkejut, dan kemudian dengan marah berkata Aosuan, kamu telah berburu dan membunuh begitu banyak naga ciptaan untuk memperbaiki tali Jiwa Naga ini. Kamu tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dimaafkan. Kaisar manusia suci naga berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, wajahnya acu tak acu pada saat itu, jika saya berhasil memahami cermin ajaib dari aula cermin ajaib, saya akan dapat menembus dewa alam semesta. Semesta pada saat itu, semua alam semesta dan semua makhluk hidup akan menjadi jika Anda ingin merangkak di depan saya, Anda harus didominasi oleh saya, bahkan Yuan Fang tidak terkecuali, pada saat itu, siapa yang berani mengatakan bahwa saya apakah aku seorang pendosa. Ketika Sage Naga mengatakan ini, dia melambaikan tangannya, dan bayangan naga surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi formasi naga yang hebat. Formasi naga yang hebat ini mengunci semua ruang di sekitar sumber jiwa naga. Dalam formasi besar ini, sumber jiwa naga kekuatan seluruh tubuh telah sangat ditekan, dan tubuh telah sangat tertahan, dan kecepatannya tidak sebagus sebelumnya. Melihat ini, kaisar manusia suci naga melintas dan datang ke langit di atas sumber jiwa naga, tombak naga muncul di tangannya, dan tombak naga menusuk keluar. Sumber jiwa naga terkejut, dan telapak tangan naga besar itu menamparkan. Jika sebelumnya, telapak tangan ini sudah cukup untuk menghancurkan tombak naga kaisar naga suci dengan satu pukulan, tapi kali ini, tombak naga kaisar naga suci naga menembus kekuatan telapak tangannya dan langsung menusuk telapak tangan naganya. Aosuan, keterampilan apa yang kamu andalkan pada kabel jiwa naga ini? Sumber jiwa naga berkata dengan marah. Menang adalah menang, kalah adalah kalah. Bagi saya, prosesnya tidak penting, kata Dragon Saint Human Sovereign acuh tak acuh. Itu benar, menang adalah menang, kalah adalah kalah, prosesnya tidak masalah. Pada saat ini, seseorang bertepuk tangan. Penguasa manusia naga Sein dan asal jiwa naga terkejut. Siapa? Para penguasa istana naga berteriak, melihat sekeliling. Di bawah tatapan penguasa manusia suci naga, sumber jiwa naga, dan penguasa istana naga, sesosok melangkah keluar dari udara. Berhenti untukku, teriak Long Palace Marshal, mencoba menghentikan seseorang, tetapi dia tidak melihat bagaimana pihak lain bergerak, jadi dia melihat bahwa Dragon Palace Marshal terbang keluar dan jatuh ke rawa di kejauhan. Semua orang terkejut. Marshal istana naga barusan adalah penguasa tertinggi dengan 23 miliar kekuatan tempur. Kaisar manusia suci naga melintas di benaknya dengan ekspresi terkejut, menatap orang yang datang apakah kamu itu huang siaolong. Para penguasa istana naga terkejut. Sumber jiwa naga bingung, jelas dia belum pernah mendengar nama huang siaolong. Itu benar, huang siaolong yang datang. Huang siaolong terus berjalan, melintasi garis pertahanan para penguasa istana naga, dan datang ke kaisar naga sage ya, saya huang siaolong. Berbicara tentang ini, dia melirik kabel jiwa naga kaisar sage naga dan asal jiwa naga. Titik, kaisar manusia naga sage mengerutkan kening. Dengan kabel jiwa naga, dia pasti akan dapat menangkap sumber jiwa naga. Tanpa diduga, pada saat yang paling kritis, huang siaolong muncul. Huang siaolong dapat dengan mudah mengalahkan penguasa manusia Baosheng, bahkan jika kekuatannya tidak sebagus dia, saya khawatir itu sebanding dengan penguasa manusia suci Buddha yang menempati urutan kedua dalam sepuluh penguasa manusia teratas. Jika huang siaolong dan sumbernya dari Dragon Soul bergabung, itu akan merepotkan. Huang siaolong, kamu juga disini untuk sumber jiwa naga. Kaisar manusia suci naga merenungkan baiklah, mari kita bergabung untuk menangkap sumber jiwa naga, dan kemudian membagi sumber jiwa naga. Aku delapan, kalian berdua. Huang siaolong menggelengkan kepalanya aku tidak datang untuk sumber jiwa naga. Bukan untuk sumber jiwa naga. Kaisar sein naga dan penguasa istana naga terkejut. Kemudian, huang siaolong berkata kepada sein long saya mendengar bahwa anda mendapatkan pecahan cermin ajaib di aula cermin ajaib. Ekspresi kaisar long berubah, dan kemudian dia tertawa huang siaolong, maksudmu kamu datang ke gunung jiwa naga untuk mendapatkan pecahan cermin ajaib padaku. Kaisar sage, dia belum meminta huang siaolong untuk menyelesaikan masalah ini, akun belum, dan huang siaolong benar-benar berani mengingini pecahan cermin ajaib di tubuhnya. Tidak buruk, huang siaolong mengabaikan aura penguasa manusia suci naga dan berkata dengan acuh-ta'acuh serahkan pecahan cermin ajaib. Jika kamu ingin berakhir seperti penguasa manusia suci bao, jangan paksa aku untuk melakukannya. Dia, sombong, ketika para penguasa istana naga mendengar ini, mereka tidak terlalu marah dan bergegas menuju huang siaolong. Namun, sebelum para penguasa istana naga ini datang ke huang siaolong, mereka diterbangkan oleh huang siaolong, dan mereka semua menembak balik ke arah istana. Kuartet, para penguasa istana naga hancur di mana-mana, menyemburkan darah. Baik penguasa manusia suci naga dan asal jiwa naga terkejut. Penguasa manusia suci naga baik-baik saja. Lagi pula, dia tahu bahwa penguasa manusia suci bao diculik oleh huang siaolong, dan asal jiwa naga tidak tahu tentang bao. Sein Human Soverein, jadi huang siaolong membantingnya. Ratusan master di istana feilong lebih terkejut daripada kaisar sage naga. Anda harus tahu bahwa di antara ratusan ahli di istana naga, ada banyak yang mendekati 27 miliar. Huang siaolong bahkan tidak melihat ratusan master di istana naga, dan berjalan langsung ke kaisar naga sage beberapa kata, saya tidak ingin mengulanginya untuk kedua kalinya, serahkan pecahan cermin ajaib. Titik. Wajah kaisar suci naga jelek, dia adalah pembangkit tenaga listrik pertama umat manusia. Apakah master kedua dari alam semesta sumber? Kapan ada orang yang berani mendorongnya seperti itu? Saudara huang siaolong, kami berdua bergabung untuk menekan kaisar naga sage. Fragmen cermin ajaib di tubuhnya adalah milikmu. Pada saat ini, sumber jiwa naga tiba-tiba menyelah. Setelah melihat kekuatan huang siaolong, sumber jiwa naga sangat gembira. Menggabungkan kekuatan, huang siaolong melirik sumber jiwa naga siapa yang memberitahumu bahwa aku berencana untuk bergabung denganmu. Sumber jiwa naga terkejut, wajahnya malu, dan hatinya sangat kesal. Pada saat ini, tiba-tiba, kaisar manusia suci naga datang di belakang huang siaolong, dan tombak naga di tangannya tiba-tiba menusuk huang siaolong. Penguasa manusia naga sein dan huang siaolong sangat dekat, dan mereka tiba-tiba menembak lagi, dan tombak naga menusuk punggung huang siaolong dalam sekejap. Tepat ketika tombak naga hendak menusuk punggung huang siaolong di tangan kaisar manusia suci naga, dia tiba-tiba melihat 13 kelompok cahaya dan bayangan muncul di tubuh huang siaolong. Zen, tombak naga di tangannya menusuk ke 13 kelompok cahaya dan bayangan. Dalam keheranannya, kekuatan yang menakutkan memantul dari 13 kelompok cahaya dan bayangan, yang mengejutkannya untuk mundur, sampai dia keluar dari suyuan sebelum berdiri diam. Tidak hanya kaisar sage naga, tetapi juga origin of dragon soul ketakutan. Ditusuk oleh kaisar petapa naga, bukan hanya bukan apa-apa, tetapi juga mengejutkan kaisar petapa naga. Ini, bahkan master pertama dari alam semesta asal, Yuanfang, tidak bisa melakukannya, kan? Melihat sumber jiwa naga, dia melihat bahwa 13 cahaya dan bayangan di tubuh huang siaolong tampaknya merupakan versi mini dari 13 alam semesta. 13 cahaya dan bayangan terjalin dengan makna tertinggi dan hukum alam semesta. Ini, penguasa manusia naga sein dan asal jiwa naga kagum. Huang siaolong menoleh dan menatap dengan acuh-ta'acuh pada kaisar naga sage awalnya, saya berencana untuk membiarkan Anda memilih untuk menyerahkan fragment iblis, tetapi sayangnya, Anda bersikeras memaksa saya untuk melakukannya. Sekarang, teknik transformasi kosmik Huang siaolong telah selesai, dan dia telah sepenuhnya memahami 13 makna dan hukum kosmik dari cermin ajaib tanpa nama. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kekuatan tempur Huang siaolong saat ini, bahkan jika penguasa manusia naga sage dan sumber jiwa naga bergabung, penguasa manusia sage naga bukanlah tandingan Huang siaolong. Setelah Huang siaolong selesai berbicara, dia berjalan menuju kaisar manusia suci naga. Huang siaolong tidak berjalan cepat, tetapi setiap kali dia melangkah lebih dekat, kaisar manusia suci naga mengencangkan hatinya. Saat Huang siaolong semakin dekat, penguasa manusia naga sein merasa mati lemas. Perasaan ini seperti dia sedang melihat gunung raksasa yang menopang langit, tidak, tepatnya, Huang siaolong tampaknya adalah inkarnasi alam semesta, dan dia hanyalah keberadaan kecil dan rendah hati di alam semesta. Bagaimana itu bisa terjadi? Ada rasa takut di hati kaisar manusia suci naga. Bahkan di hadapan Yuan Fang, dia tidak merasa takut, tetapi sekarang, dia benar-benar ketakutan, ditakuti oleh ras manusia junior yang baru saja muncul. Dalam ketakutan, kaisar naga sage mengangkat kepalanya ke langit dan melolong, dan auman naga mengguncang ruang, dia mengulurkan tangannya dan melambai, dan kabel jiwa naga menutupi Huang siaolong, dan pada saat yang sama memanggil ke sumber jiwa naga aosan, kita berdua bergabung. Jika aku kalah, nasibmu tidak akan lebih baik, Huang siaolong tidak bisa membiarkanmu pergi. Sumber jiwa naga terkejut, tapi kemudian, ia tersenyum dingin bahkan jika akhirku tidak baik, aku akan melihatmu disiksa sampai mati. Baru saja, itu hampir ditangkap dan dimakan oleh penguasa manusia suci naga. Tidak peduli seberapa murah hati itu, tidak mungkin untuk bergabung dengan penguasa manusia suci naga dalam sekejap mata. Ketika kaisar sein naga mendengar kata-kata itu, dia sangat marah. Pada saat ini, cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta di sekitar tubuh Huang siaolong terbang dan bertemu dengan kabel jiwa naga. Selama rotasi cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta, bayang-bayang ribuan naga surgawi di jiwa naga kabel semua hancur dan berserakan. Awalnya terhubung ujung ke ujung, tali jiwa naga yang membentuk lingkaran naga terguncang menjadi beberapa bagian, berserakan. Kaisar naga sein terkejut. Tali jiwa naga ini dibuat olehnya dengan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari istana naga, dan putus seperti ini. Huang siaolong meninju di udara sementara kaisar sein naga terkejut. Ketika Huang siaolong melemparkan pukulan, kaisar sage naga memiliki ilusi, seolah-olah 13 alam semesta bergegas ke arahnya. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia meraung keras, kekuatan dunia besar di tubuhnya didorong ke ekstrim, dan tombak naga di tangannya meledak menjadi cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, menusuk Huang siaolong. Dapat dilihat bahwa penguasa manusia naga sein putus asa. Tapi itu sia-sia, saya melihat bahwa tombak naga kuat Huang siaolong patah inci demi inci dengan satu pukulan, pada akhirnya, bahkan pegangan tombak naga itu patah. Huang siaolong meninju kaisar sage naga. Kaisar naga sage melayang ke langit seperti layang-layang yang rusak. Setelah waktu yang lama, ada suara bergema. Yang mulia kaisar petapa naga. Para penguasa istana naga berteriak dalam kesedihan, penuh keputus asaan. Begitu Huang siaolong mengambil langkah, dia datang ke Dragon Saint Human Sovereign, dan melihat bahwa Huang siaolong baru saja meninju dada Dragon Saint Human Sovereign, yang telah benar-benar runtuh, energi naga menghilang ke seluruh tubuh, seluruh tubuh hancur, retak, dan seluruh tubuh berdarah. Baru saja, 13 serangan kosmik Huang siaolong sangat kuat. Kaisar suci naga memandang Huang siaolong dengan ketakutan di matanya. Huang siaolong mengambil tembakan dengan satu tangan, mengambil kaisar naga sage dari tanah, dan kemudian memblokir kekuatan dunia besar di tubuh lawan. Dengan sekejap, dia kembali ke sumber jiwa naga dan penguasa istana naga. Tidak butuh waktu lama untuk berita tentang Huang siaolong, kaisar naga sage, dan tuan istana naga menghilang bersama. Saya mendengar bahwa Huang siaolong dan Yang Mulia Kaisar Petapa Naga merampok sumber jiwa naga. Kemudian, Huang siaolong dibunuh oleh Yang Mulia Kaisar Petapa Naga. Yang Mulia Kaisar Petapa Naga memperoleh sumber jiwa naga dan mulai untuk mundur dan mengintegrasikan sumber jiwa naga. Kata leluhur keluarga, Aku sudah mengatakannya sejak lama, bahwa Huang siaolong dan Yang Mulia Kaisar Naga Suci merampok sumber jiwa naga murni untuk kematian. Untuk sementara, rumor menyebar. Menurut rumor dari dunia luar, Huang siaolong tidak tahu bahwa saat ini, Huang siaolong sedang duduk bersila di bagian terdalam dari gunung jiwa naga, dengan sebuah fragment mengambang di depannya, sebuah fragment dari cermin ajaib. Diperoleh oleh Kaisar Naga Sage di Aula Cermin Ajaib. Fragmen cermin ajaib ini adalah bahan yang persis sama dengan cermin ajaib tanpa nama yang didapat Huang siaolong. Huang siaolong menatap pecahan cermin ajaib ini. Di atasnya, sebuah gambar samar melintas, seperti gambar yang muncul di cermin ajaib tanpa nama di awal, tapi ini gambar pecahan cermin ajaib tidak lengkap. Huang siaolong duduk di sana, tidak bergerak, siang dan malam untuk memahami pecahan cermin ajaib. Dalam sekejap mata, puluhan ribu tahun telah berlalu. Ketika Aula Cermin Ajaib Golden Canyon akan segera lahir, Huang siaolong berhenti. Golden Canyon, Aula Cermin Ajaib, Huang siaolong mengumpulkan pecahan cermin ajaib, mengubahnya menjadi aliran cahaya, menerobos udara, dan menghilang ke langit yang luas. Sumber jiwa naga memandang arah keberangkatan Huang siaolong dengan ekspresi rumit, dan bergumam pada dirinya sendiri. Mungkin suatu hari, alam semesta 14 akan memiliki tuan sejati. Alam semesta sumber ditambah 13 alam semesta adalah 14 alam semesta. Sejak kelahiran 14 alam semesta, tidak pernah ada master sejati. Tetapi sumber jiwa naga memiliki firasat bahwa penguasa sejati dari 14 alam semesta akan muncul dalam waktu dekat. Sama seperti Huang siaolong bergegas ke Golden Canyon, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam semesta asal juga bergegas ke Golden Canyon. Cermin Ajaib Aula Cermin Ajaib adalah tentang memecahkan misteri dewa alam semesta. Siapa yang tidak tergoda? Selain itu, di Aula Cermin Ajaib, ada harta yang tak terhitung jumlahnya, semua jenis latihan tingkat atas, nadi spiritual sumber kosmik terbaik, harta dunia, dan bahkan harta langka seperti batu sumber kosmik. Beberapa latihan tingkat atas ditinggalkan oleh beberapa orang kuat. Aula Cermin Ajaib telah lahir berkali-kali, dan setiap kali lahir, itu pasti akan menarik para master yang memasuki Aula Cermin Ajaib untuk saling merebut dan membunuh. Tentu saja, beberapa harta secara alami lahir di Aula Cermin Ajaib, seperti vena spiritual sumber kosmik terbaik, seperti harta dunia, seperti batu sumber kosmik. Di 13 alam semesta, harta seperti batu asal kosmos hanya muncul dua kali. Keluarga kosmos mendapatkannya, dan Huang Xiaolong mendapatkannya di Gua Bailu belum lama ini. Batu asal kosmos sangat langka, tetapi setiap saat Aula Cermin Ajaib lahir, akan ada master yang telah memperoleh batu asal alam semesta di dalamnya. Golden Canyon terletak di gurun, tanah gurun ini milik daerah yang dikendalikan oleh penguasa ketiga alam semesta asal, penguasa gurun. Setahun kemudian, ketika Huang Xiaolong datang ke Golden Canyon, Golden Canyon sudah penuh sesak. Di gurun yang mengelilingi Golden Canyon, ada pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia, semua dinasti dan keluarga, dan mereka semua adalah dewa pencipta. Aula Cermin Ajaib memiliki banyak batasan, bahkan pinggiran terluar, hanya dewa penciptaan yang bisa masuk, oleh karena itu, semua yang datang adalah dewa penciptaan, dan tidak ada penguasa kekuatan ekstrim. Golden Canyon sangat panjang, berkelok-kelok di atas gurun, seperti retakan besar di tanah gurun, Golden Canyon memancarkan semacam kabut emas sepanjang tahun, sehingga disebut Golden Canyon. Tidak ada yang tahu seberapa dalam ngarai emas itu. Guru-gurun hantu pernah memasuki ngarai emas dan turun jauh. Setelah puluhan ribu tahun, itu masih tanpa dasar dan akhirnya harus keluar. Dan semakin jauh ke bawah, secara bertahap akan ada kekuatan melahap. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang pernah ke dasar Golden Canyon. Beberapa orang mengatakan bahwa dasar dari Golden Canyon adalah bagian terdalam dari sumber alam semesta. Namun, tidak ada cara untuk mengetahui apakah legenda ini benar atau tidak, karena tidak ada yang pernah ke dasar Golden Canyon. Setelah Huang Xiaolong tiba, dia melihat sekeliling dan berjalan menuju pusat Golden Canyon. Golden Canyon sangat panjang, tetapi setiap kali Aula Cermin Ajaib lahir, ia naik dari pusat Golden Canyon. Namun, seratus ribu li tengah dari Golden Canyon telah ditempati oleh kekuatan teratas alam semesta asal, seperti Yuan Fang, penguasa gurun hantu, dan sepuluh penguasa manusia dari ras manusia. Para ahli seperti Venerable Gold Deforer, Void Old Woman, dan Sinu Badaw yang telah menembus 20 miliar pertempuran juga telah mundur ke pusat Golden Canyon, seratus ribu mil jauhnya, berani mengambil langkah. Tepat ketika Huang Xiaolong hendak berjalan menuju pusat Golden Canyon, Huang Xiaolong, alam semesta setengah langkah yang telah menembus 10 miliar ember, seorang keturunan umat manusia yang kurang dikenal akan melewatinya dan berjalan di depan. Dari dia, wajahnya berubah dingin nak, Anda lebih baik pergi dan berdiri di belakang, jika tidak. Namun, begitu dia mengatakan sebaliknya, dia merasakan kekuatan yang menakutkan meraung keluar dari tubuh Huang Xiaolong seperti kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, dia terkena kekuatan di tubuh Huang Xiaolong dan terbang keluar. Semua ahli di sekitar terkejut ketika mereka melihat ini. Dewa setengah langkah alam semesta yang terpesona oleh Huang Xiaolong barusan adalah leluhur klan mayat, dan dia juga cukup terkenal di alam semesta sumber, dan banyak ahli mengenalinya. Ini juga kasusnya, jadi para master terkejut. Siapa pemuda dari ras manusia ini? Mungkinkah itu murid atau keturunan kaisar? Banyak ahli yang membahasnya. Sementara beberapa ahli sedang berdiskusi, tiba-tiba, seseorang berseru Huang Xiaolong. Lingkungan yang tadinya sedikit bising tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Huang Xiaolong? Huang Xiaolong yang mana? Leluhur tercengang. Dia adalah Huang Xiaolong yang menculik Yang Mulia Kaisar Suci Bao. Leluhur keluarga yang baru saja mengenali Huang Xiaolong berkata dengan penuh semangat. Nenek moyang keluarga ini berada di tempat dahesan saat itu. Mendengar penjelasan dari leluhur keluarga, adegan itu meledak. Apa? Itu dia. Pemuda dari ras manusia ini adalah Huang Xiaolong. Bukankah dia mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Yang Mulia Kaisar Manusia Naga Suci di Gunung Jiwanaga? Mungkinkah Yang Mulia Kaisar Petapa Naga membiarkannya pergi? Atau apakah dia melarikan diri dari Yang Mulia Kaisar Petapa Naga secara kebetulan? Semua ahli di sekitarnya memberikan kejutan, kejutan, dan keraguan pada Huang Xiaolong. Berita kedatangan Huang Xiaolong menyebar dari 10 menjadi 10, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Golden Canyon. Oh, Huang Xiaolong, Yuan Fang, yang berdiri di tengah dan depan Golden Canyon, sedikit terkejut. Lord of Ghost Acu Ta Acu. Delapan penguasa manusia agung memandang pinggiran dengan ekspresi berbeda. Yang Mulia Kaisar Buddha Sage, Huang Xiaolong, apakah kami menginginkannya? Seorang ahli istana Suci Buddha tidak bisa tidak bertanya kepada Kaisar Buddha Sage, yang berarti apakah akan menangkap Huang Xiaolong. Kaisar manusia lainnya juga melihat Kaisar Manusia Suci Buddha. Aula Cermin akan lahir dalam setengah jam. Tidak akan terlambat untuk menangkap Huang Xiaolong setelah memasuki Aula Cermin. Kaisar Manusia Suci Buddha merenung. Kerumunan mengangguk. Setelah Huang Xiaolong menerbangkan 10 miliar leluhur mayat, dia berjalan langsung ke pusat Ngarai Emas. Kali ini, tidak ada leluhur klan itu, pembangkit tenaga listrik kuno yang berani menghentikan Huang Xiaolong, dan mereka semua memberi jalan. Bahkan Venerable Gold Devorer, Void Old Woman, dan Sinu Badaw yang dekat dengan area pusat, yang telah menembus 20 miliar pertempuran, tidak berani ragu, dan memberi jalan kepada Huang Xiaolong. Segera, Huang Xiaolong datang ke tepi area tengah. Di bawah perhatian semua orang, dia melangkah ke area tengah. Namun, setelah Huang Xiaolong melangkah ke area tengah, dia terus berjalan ke depan, dan akhirnya datang di belakang penguasa manusia ke delapan. Delapan penguasa manusia hebat dari umat manusia menatap Huang Xiaolong dengan dingin, dengan delapan napas yang mengguncang dunia. Semua orang melihat dari dekat ke arah Huang Xiaolong dan penguasa manusia ke delapan. Kamu berkata, apakah Huang Xiaolong berani melewati yang mulia penguasa manusia hebat ke delapan dan maju ke depan? Tenggorokan Sinu Badao menggeliat. Mungkin, tidak. Yang mulia pelahap emas menggelengkan kepalanya, bagaimanapun juga, penguasa manusia ke delapan yang berdiri di depan Huang Xiaolong. Delapan kaisar semuanya ada di sini. Jika itu adalah kaisar manusia, Huang Xiaolong mungkin berani melewatinya, tetapi dengan delapan kaisar manusia, itu akan berbeda. Delapan kaisar manusia dari ras manusia bergabung, dan bahkan keberadaan seperti penguasa hantu dan gurun akan berubah warna. Seorang master yang telah memecahkan 20 miliar pertempuran barusan dilampaui oleh Huang Xiaolong ketika dia melihat Huang Xiaolong berhenti dan mencibir lalu Huang Xiaolong tampaknya pengecut di depan penguasa manusia hebat ke delapan. Para ahli di sekitarnya tersenyum. Pada saat ini, Huang Xiaolong tiba-tiba mengangkat langkahnya dan terus berjalan menuju penguasa manusia ke delapan. Semua orang tercengang. Melihat ini, murid tertua dari kaisar Sage Buddha tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, jika kamu berani mengambil langkah maju, tuanku dan yang mulia pasti akan membunuhmu. Huang Xiaolong melirik murid kaisar bijak Buddha, dan melihat bahwa murid kaisar bijak Buddha tiba-tiba disambar petir tanpa peringatan. Semua penguasa Golden Canyon tinggal untuk sementara waktu. Buddha Saint Human Sovereign tidak berharap Huang Xiaolong tiba-tiba mengambil tindakan. Setelah kecelakaan itu, wajahnya tenggelam, dia memandang Huang Xiaolong dengan dingin, dan kemudian berkata kepada tujuh penguasa manusia lainnya Saudara-saudara, Allah cermin ajaib akan lahir segera, kita berdelapan bergabung untuk membunuh Huang Xiaolong dengan cepat, bagaimana dengan itu? Kaisar bijak peringkat ketiga mengangguk arti saudara Buddha persis seperti yang saya maksud. Melihat Kaisar Buddha Sage dan Kaisar Jiao Sage mengangguk, enam kaisar manusia lainnya semuanya mengangguk. Segera, Kaisar Sage Buddha, Kaisar Sage Kaisar Kedelapan, seluruh tubuh kaisar melonjak, dan kekuatan di tubuhnya sepenuhnya dilepaskan. Ledakan, dipengaruhi oleh momentum delapan besar penguasa manusia, langit dan bumi berubah warna, langit bergelombang dengan angin dan awan di atas Golden Canyon, dan angin dan pasir terbang secara otomatis, menutupi dunia. Merasakan kekuatan mengerikan di tubuh delapan penguasa manusia agung, semua tuan yang hadir tidak mengubah warna mereka, dan mundur dengan kaget, bahkan penguasa gurun hantu memiliki ekspresi serius di wajahnya. Membunuh, ketika kekuatan delapan besar manusia berdaulat dalam umat manusia didorong ke tingkat yang ekstrim, tiba-tiba, Sang Buddha Sage Human Soverein membuka mulutnya, dan Sang Buddha terdengar seperti guntur, dan dunia bergetar. Tepat ketika semua orang terkejut, delapan penguasa manusia hebat menembak pada saat yang sama. Pada saat yang sama, delapan penguasa manusia hebat memukul huang siaolong dengan harta dunianya. Harta karun kaisar Buddha Sage adalah mangkuk Buddha. Kaisar bijak bertanduk adalah tanduk melengkung non-logam dan non-kayu besar, dan bagian atas tanduk melengkung bertekstur padat. Enam kaisar lainnya memiliki pisau, pedang, dan kapak raksasa. Harta karun dunia kuat dan lemah, dan harta delapan Buddha, orang suci, dan kaisar secara alami adalah harta paling kuat dan tingkat atas di dunia. Delapan harta dunia diresapi dengan kekuatan dunia besar dari delapan kaisar, dan cahaya menerangi seluruh gurun, dan bahkan banyak ruang di luar gurun diterangi. Beberapa dewa penciptaan yang lemah di Golden Canyon terkejut dan mata mereka perih. Delapan harta karun besar dunia diledakan di depan huang siaolong dengan momentum guntur. Ekspresi huang siaolong tidak berubah, sebuah perahu emas muncul di tangannya, dan begitu dia mendorongnya keluar, perahu itu langsung naik satu juta zang saat mendekati delapan harta karun besar dunia. Ledakan, saya melihat kapal emas dan delapan harta Buddha, orang suci dan kaisar dibombardir bersama satu per satu. Ledakan yang mengguncang langit meledak terus-menerus. Wanita tua kekosongan dan yang lainnya terkejut melihat bahwa kedelapan harta Buddha, sage, dan kaisar dihancurkan. Kaisar Buddha sage memandang kapal emas dengan ekspresi terkejut harta karun alam semesta. Begitu mereka menyelesaikan kata-kata mereka, mereka melihat kapal raksasa emas membanting ke depan delapan orang. Delapan Buddha, orang suci dan kaisar merasakan kekuatan kapal alam semesta untuk menghancurkan langit dan bumi. Perahu itu menabrak. Ledakan, hampir pada saat yang sama, delapan orang menyerang kapal alam semesta secara bersamaan. Langit dan bumi berdering keras. Suara ini bergema di seluruh alam semesta. Beberapa leluhur keluarga terguncang, gendang telinga mereka hancur, dan pikiran mereka bergetar. Ada delapan kaisar manusia suci Buddha, masing-masing dengan kekuatan tempur lebih dari 27 miliar pertempuran, terutama kaisar manusia suci Buddha mendekati 29,9 miliar. Mengerikan membayangkan betapa menakutkannya delapan orang itu. Bahkan Lord of Ghost Desert mengubah wajahnya. Di bawah pukulan bersama dari delapan Buddha, orang suci dan kaisar, perahu alam semesta akhirnya berhenti dan berhenti di depan mereka. Namun, tuan guru-gurun-gurun hantu dan wanita tua kekosongan menatap Huang Xiaolong dengan mata terbelalak. Meskipun perahu alam semesta berhenti di bawah serangan bersama dari delapan Buddha, orang suci dan kaisar, Huang Xiaolong berdiri seperti gunung, berdiri di sana. Jangan bergerak, Huang Xiaolong memegang satu tangan di ujung perahu kosmik yang lain. Dengan kata lain, Huang Xiaolong menahan pukulan gabungan dari delapan Buddha, orang suci dan kaisar hanya dengan satu tangan, tanpa mundur satu poin pun. Bahkan Yuan Fang, yang wajahnya seperti biasa tadi, terkejut. Delapan Buddha, orang suci, dan kaisar juga memandang Huang Xiaolong di sisi lain kapal kosmik dengan keterkejutan di wajah mereka. Tepat ketika semua orang terkejut, tiba-tiba, telapak tangan Huang Xiaolong bersinar terang, teknik transformasi kosmik bekerja, dan kekuatan 29,9 miliar dogrit world meraung dari telapak tangannya. Kapal kosmik meledak menjadi cahaya yang menakjubkan. Sebuah kekuatan yang menakutkan bergegas dari satu ujung perahu kosmik ke delapan Buddha, orang suci dan kaisar. Kedelapan Buddha, orang suci dan kaisar terkejut dan ingin menghindar dan mundur, tetapi mereka masih selangkah di belakang, boom. Perahu kosmik bergetar, dan delapan Buddha, orang suci, dan kaisar terguncang kembali, dan kemudian, kapal kosmik didorong oleh Huang Xiaolong. Jika delapan Buddha, orang suci, dan kaisar dipukul dengan keras, mereka semua dihantam oleh perahu alam semesta. Engah, delapan orang membalas, Kiran menyemprotkan darah emas, dan kemudian Kiran diledakan ke Golden Canyon. Sosok penguasa manusia delapan orang suci dengan cepat jatuh, dan dikaburkan oleh kabut emas Golden Canyon. Apa, Tuan Hantu dan Leluhur Klan, dan para Leluhur Klan kuno semuanya berubah warna dan kehilangan suara. Yuan Fang juga memiliki kejutan tertulis di seluruh wajahnya, kejutan pertamanya. Ekspresi Huang Xiaolong tetap sama, dia mengambil kembali perahu alam semesta, dan kemudian terus berjalan maju, menuju penguasa Gurun Hantu. Penguasa Gurun Hantu melihat Huang Xiaolong datang, matanya berkedip tanpa sadar karena terkejut, wajahnya suram, dia ragu-ragu apakah akan pindah, tetapi pada akhirnya dia menggerakkan kakinya dan pindah ke samping. Ketika Huang Xiaolong lewat di depan Lord of Ghost Desert, dia bahkan tidak melihat Lord of Ghost Desert, dan kemudian terus berjalan menuju sumbernya. Wajah Lord of Ghost Desert berkedut. Ketika Yuan Fang melihat Huang Xiaolong berjalan ke arahnya, dia terkejut, melihat apa yang dimaksud Huang Xiaolong, tidak hanya dia ingin melampaui penguasa hantu, tetapi dia juga ingin melampaui dia dan berdiri di depan. Mata Yuan Fang bersinar terang. Semua master menahan napas dan menatap Huang Xiaolong dan Yuan Fang. Semua orang menantikannya. Wajah Huang Xiaolong acuh tak acuh, dan dia berjalan menuju sumber langkah demi langkah. Segera, Huang Xiaolong datang ke 10 meter dari sumbernya. Kemudian, 9 meter, 8 meter, 4 meter, 3 meter, tepat ketika Huang Xiaolong datang 1 meter dari sumbernya, tiba-tiba, sumber itu bergerak selangkah ke kiri. Semua orang tercengang, Huang Xiaolong berjalan ke tempat sumber itu berdiri, lalu melewati sumber itu, dan berdiri di depan pusat Ngarai Mas. Titik, 100 meter sebelum sumbernya, Huang Xiaolong berdiri diam, dan kemudian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Yuan Fang menatap punggung dan sosok Huang Xiaolong dengan ekspresi muram. 3.750 Huang Xiaolong tampaknya tidak merasakan mata suram Yuan Fang, begitu saja, dia berdiri di sana dengan tangan di punggungnya tanpa pertahanan, benar-benar memperlihatkan punggungnya di depan Yuan Fang. Semua dewa penciptaan memandang Huang Xiaolong dengan ekspresi kompleks, terkejut, luar biasa, tidak dapat dipercaya, bingung, dan segala macam hal. Yuan Fang mengepalkan tinjunya, dan niat membunuh memenuhi dirinya, tetapi pada akhirnya, dia menurunkan tinjunya. Pada akhirnya dia tidak bergerak. Ketika ekspresi semua orang bercampur, beberapa sosok terbang keluar dari Golden Canyon. Itu adalah delapan Buddha, orang suci dan kaisar yang telah diledakkan ke Golden Canyon oleh Huang Xiaolong sebelumnya. Armor delapan orang meledak, dan hampir setiap bagian dari tubuh mereka sedang berdarah. Melihat ini, semua orang menghela nafas lega. Ini adalah delapan penguasa manusia hebat. Dan ada juga Buddha Saint Emperor dengan kekuatan tempur hampir 29,9 miliar. Delapan Buddha, orang suci, manusia, dan kaisar semuanya menatap Huang Xiaolong dengan kaget dan marah. Tetapi kali ini, tidak ada satu pun dari delapan yang berani menyerang Huang Xiaolong. Kamu bukan dari alam semesta asal. Kaisar suci Buddha tiba-tiba berkata dengan kaget. Apa? Bukan dari alam semesta asal kita. Jutaan dewa penciptaan meledak di tempat kejadian. Sebelumnya, orang tidak memikirkan masalah ini. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh ya, saya bukan dari origin universe. Tidak ada yang disembunyikan. Huang Xiaolong mengharapkannya sebelum menggunakan kapal kosmik. Alam semesta asal, hanya ada satu harta kosmik, tetapi itu bukan perahu alam semesta, jadi tidak mengherankan jika Buddha, Kaisar manusia suci, dan lainnya menebak bahwa mereka bukan dari alam semesta asal. Kamu benar-benar bukan dari alam semesta asal kita. Kaisar Jiao bijak berkata dengan marah, Dengarkan semua ahli di alam semesta asal, mari kita bertindak bersama untuk mengusir Huang Xiaolong ini. Mari kita ambil tindakan bersama dan usir Huang Xiaolong. Semua orang saling memandang, tapi tidak ada yang pindah. Kaisar Jiao sage tertegun, melirik semua orang, dan mengalihkan pandangannya ke Lord of Ghost Desert, tetapi Lord of Ghost Desert tampaknya tidak melihat mata Kaisar Jiao sage, matanya menatap lurus ke suatu tempat di Golden Canyon. Seolah-olah ada kabut emas di sana, Kaisar Jiao bijak mengalihkan perhatiannya ke Yuan Fang, wajah Yuan Fang muram, tetapi pada akhirnya dia tidak bersuara. Ketika Kaisar Jiao melihat ini, wajahnya menjadi malu. Mata Huang Xiaolong menyapu dan melirik Jiao Seng Renhuang jika Anda melompat ke sini lagi, saya tidak keberatan meledakan Anda sebelum kelahiran Aula Cermin Ajaib. Kaisar Jiao tersedak, wajahnya marah, marah, dan pucat, tetapi di akhirnya menjadi patuh dan berhenti melompat. Delapan Buddha, orang suci dan Kaisar kembali ke posisi semula, merasakan tatapan aneh dari pembangkit tenaga listrik di sekitarnya, hanya untuk merasakan seluruh tubuh mereka terbakar panas. Huang Xiaolong memandang kabut emas yang naik dari pusat Golden Canyon, dan berkata dengan acuh-ta'acuh Pluto Hitam, patua keberuntungan, karena keduanya ada di sini, mengapa Anda menyembunyikan dan menyembunyikan kepala dan ekor Anda? Meskipun Pluto Hitam dan orang tua keberuntungan tersembunyi dengan baik, ketika Huang Xiaolong menggunakan kapal kosmik untuk meledakan delapan Buddha, orang suci, dan Kaisar ke dalam ngarai emas, masih ada sedikit fluktuasi dalam nafas mereka. Kata-kata Huang Xiaolong mengejutkan para master seperti Yuan Fang, penguasa gurun hantu, dan Buddha, orang suci, dan Kaisar manusia. Apa Black Hades? Buat orang tua, orang-orang yang dapat mengingatkan Huang Xiaolong untuk berhenti berbicara jelas bukan orang biasa, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang tuan mereka yang telah menembus 20 miliar pertempuran di alam semesta asal. Setelah kata-kata Huang Xiaolong jatuh, Hei Pluto dan Old Man Fortune tidak muncul. Ketika Huang Xiaolong melihatnya, dia melepaskannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut dengan konspirasi apapun oleh Hei Pluong dan Old Man Fortune. Segera, setengah jam berlalu, tiba-tiba, di dalam ngarai emas, kabut emas berjatuhan tanpa henti, dan sinar cahaya keluar dari ngarai emas. Ini istana cermin ajaib, istana cermin ajaib akan segera lahir. Seru seorang master dengan terkejut. Ini adalah tanda bahwa kuil cermin akan segera lahir. Yuan Fang, penguasa gurun hantu, santo Buddha dan Kaisar juga memiliki mata yang cerah, menatap pusat ngarai emas dengan panas terik. Di bawah mata terik Yuan Fang dan yang lainnya, aula cermin ajaib yang besar perlahan-lahan bangkit tanpa kekecewaan. Ketika aula cermin ajaib naik, gelombang udara menyapu, dan beberapa dewa pencipta yang lemah tersapu oleh gelombang udara. Di tengah, mereka jatuh dan terbang keluar. Huang Xiaolong berdiri diam, membiarkan gelombang udara menyapu, jubah emasnya melengking. Pada akhirnya, aula cermin naik sepenuhnya ke langit. Aula cermin ajaib memiliki radius jutaan mil, dan ada berbagai pola dan pola di atasnya. Namun, pola-pola ini misterius dan misterius, seperti pola-pola itu, yang membuat orang terlihat tidak nyata dan tidak dapat dibaca. Keluarlah dari yang misterius. Begitu Huang Xiaolong mengambil langkah, dia datang ke gerbang aula cermin ajaib. Pada saat ini, pintu aula cermin ajaib tertutup rapat dan belum dibuka. Huang Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan mencetaknya dengan satu telapak tangan, dia melihat cahaya dari pintu tertutup aula cermin ajaib bergetar, diikuti oleh raungan, dan pintu perlahan terbuka. Huang Xiaolong melintas dan memasuki aula cermin ajaib. Aula cermin ajaib dibagi menjadi aula luar dan aula dalam. Namun, aula luar dan aula dalam memiliki banyak ruang, dan ada banyak batasan. Untuk sampai ke aula dalam, Huang Xiaolong harus melewati banyak ruang dan pembatasan di aula luar. Secara umum, hanya pembangkit tenaga listrik tertinggi dan tertinggi dengan 27 miliar kekuatan tempur yang dapat melewati banyak ruang dan batasan aula luar, dapat mencapai ujung aula luar. Setelah Huang Xiaolong memasuki aula cermin ajaib, dia tidak berhenti. Dia segera memanggil perahu kosmik dan mengendarai kapal kosmik ke aula dalam dengan seluruh kekuatannya. Sekarang dia ingin bergegas ke aula dalam sebelum hades hitam, Yuan Fang, Old Man Fortune, dan lain-lain. Dia telah sepenuhnya memahami makna dan hukum yang mendalam dari 13 alam semesta dari cermin ajaib tanpa nama, ditambah pecahan cermin ajaib, selama dia tiba di aula dalam beberapa hari lebih awal dari hades hitam, Yuan Fang, dan lelaki tua yang baik. Keberuntungan, dia yakin dia bisa cermin ajaib sumber alam semesta berhasil dikumpulkan. Oleh karena itu, Huang Xiaolong mencoba yang terbaik untuk memobilisasi perahu alam semesta. Sepanjang jalan, ia langsung menerobos banyak ruang dan batasan aula luar, dan tidak berhenti sejenak. Sama seperti Huang Xiaolong terus bergegas menuju aula bagian dalam, puluhan sosok juga bergegas menuju aula dalam. Di antara mereka, cahaya hitam dan cahaya kemasan adalah yang tercepat, hampir tidak di belakang Huang Xiaolong. Cahaya kemasan itu adalah Yuan Fang. Yuan Fang terkejut saat melihat cahaya hitam itu berjalan berdampingan dengannya. Siapa ini? Selain Huang Xiaolong, ada orang yang tidak lebih lemah darinya. Dan di belakang kedua Yuan Fang, ada bayangan cahaya yang jelas, dan kecepatan bayangan cahaya yang jelas ini juga cepat, lebih cepat dari Lord of Ghost Desert. Penguasa gurun hantu, Buddha, Kaisar Suci, dan yang lainnya melihat cahaya hitam dan bayangan pucat, dan mereka terkejut dan bingung. Sepanjang jalan, Huang Xiaolong melihat banyak harta langka, beberapa ramuan yang sebanding dengan bunga putih Gua Bailu, dan pembuluh darah spiritual sumber kosmik berkualitas tinggi. Datang ke aula dalam aula cermin ajaib. Kemudian, Huang Xiaolong datang ke tengah aula bagian dalam aula cermin ajaib. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong melihat altar besar. Di altar, ada cermin berbentuk segi lima. Cermin itu perlahan berputar dan memancarkan kecemerlangan samar. Itu hampir sama dengan cermin ajaib tanpa nama Huang Xiaolong, tetapi lebih cermin ajaib tanpa nama lebih besar. Huang Xiaolong menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menekan kegembiraannya. Setelah menekan kegembiraan di hatinya, Huang Xiaolong memanggil cermin ajaib tanpa nama di tubuhnya. Ketika cermin ajaib tanpa nama terbang keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan datang ke cermin ajaib di aula cermin ajaib, kedua cermin memancarkan cahaya yang sama, seolah-olah Joy, suka menelepon, seperti bertemu kerabat. Betulkah? Melihat adegan ini, Huang Xiaolong mengkonfirmasi pemikirannya sebelumnya. Saat ini, Huang Xiaolong tidak lagi ragu-ragu, menjalankan formula evolusi alam semesta, dan mengendalikan cermin ajaib tanpa nama untuk mengasimilasi cermin ajaib kuil cermin ajaib. Sekarang, waktu hampir habis. Dalam beberapa hari, Hades Hitam dan Yuan Fang akan tiba, jadi Huang Xiaolong hanya bisa menggunakan ini. Metodenya adalah mengumpulkan cermin ajaib dari aula cermin ajaib terlebih dahulu. Selama pengumpulannya berhasil, maka Anda dapat sepenuhnya memahami asal-usul alam semesta dan hukum sihir cermin dari aula cermin ajaib. Di bawah desakan teknik transformasi kosmik Huang Xiaolong, cermin ajaib tanpa nama bersinar dengan kecemerlangan. Kecemerlangan ini mengalir ke aula cermin ajaib dan cermin ajaib seperti air laut, dan kemudian dituangkan ke aula cermin ajaib dan cermin ajaib. Cermin ajaib tidak menolak kecemerlangan cermin ajaib tanpa nama, dan menyerapnya satu per satu. Melihat ini, Huang Xiaolong merasa lega. Selama cermin ajaib istana cermin ajaib tidak menolak energi cermin ajaib tanpa nama, maka peluangnya untuk berhasil mengasimilasi cermin ajaib istana cermin ajaib akan meningkat sedikit. Namun, meskipun demikian, Huang Xiaolong tidak berani bersantai sejenak, dan memperhatikan perubahan pada cermin ajaib aula cermin ajaib. Sehari telah berlalu, cermin ajaib aula cermin ajaib masih tidak berubah sama sekali. Cermin ajaib istana cermin ajaib seperti jurang maut, terus-menerus menelan energi dan kecemerlangan cermin ajaib tanpa nama. Huang Xiaolong bahkan dapat merasakan bahwa cermin ajaib itu dari istana cermin ajaib sedang mencoba untuk mengasimilasi cermin ajaibnya yang tidak bernama. Dua hari telah berlalu, cermin kuil cermin tetap tidak berubah. Segera, tiga hari berlalu, cermin ajaib istana cermin ajaib akhirnya memancarkan cahaya aneh. Itu sebenarnya mencegah masuknya energi dan cahaya dari cermin ajaib tanpa nama. Huang Xiaolong mengerutkan kening, Jika terus seperti ini, tidak mungkin untuk mengasimilasi cermin ajaib istana dalam tiga hari cermin ajaib. Tiga hari kemudian, Pluto Hitam dan Yuan Fang pasti akan datang. Huang Xiaolong mencoba memanggil pecahan cermin ajaib. Meskipun fragment cermin ajaib ini telah dipahami selama puluhan ribu tahun, Huang Xiaolong belum benar-benar memahaminya. Awalnya, Huang Xiaolong tidak berniat untuk memanggilnya. Pecahan cermin ajaib datang ke langit di atas cermin ajaib. Tiba-tiba, cermin ajaib mengeluarkan suara bersenandung, dan cahayanya sangat terang sehingga Huang Xiaolong tercengang. Tapi kemudian, cermin ajaib dari kuil cermin ajaib tiba-tiba menghasilkan kekuatan melahap yang luar biasa, menelan pecahan cermin ajaib Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Melihat pecahan cermin ajaib ditelan oleh cermin ajaib atau cermin ajaib Huang Xiaolong tercengang. Dia tidak mengharapkan situasi ini. Huang Xiaolong merasakan bahwa pecahan cermin ajaib itu memang ada di dalam cermin ajaib-ajaib ruang cermin. Ruang. Setelah kecelakaan itu, Huang Xiaolong menjadi tenang dan matanya berkedip. Meskipun dia tidak benar-benar memahami pecahan cermin ajaib, pecahan cermin ajaib itu berisi merek jiwa Tao. Jika demikian, maka dia akan datang. Ketika cermin ajaib tanpa nama berasimilasi cermin ajaib dari Aula Cermin Ajaib, dia dapat menembus cermin ajaib dari Aula Cermin Ajaib melalui jejak jiwa Tao dari pecahan cermin. Memikirkan hal ini, Huang Xiaolong mencoba metode ini, dan tentu saja, efeknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Hanya dalam setengah jam, ketahanan cermin ajaib di Aula Cermin Ajaib sangat berkurang. Setelah setengah hari, cermin ajaib dari Aula Cermin Ajaib hampir tidak memiliki perlawanan. Huang Xiaolong sangat gembira dan mau tidak mau mempercepat. Setelah hari lain, pancaran cermin ajaib di Aula Cermin Ajaib mulai melunak sepenuhnya. Jika ini berlanjut selama beberapa jam lagi, Huang Xiaolong akan dapat mengasimilasi cermin ajaib Aula Cermin Ajaib. Huang Xiaolong tidak berani bersantai. Setengah hari lagi, Huang Xiaolong memperhatikan perubahan di Cermin Ajaib Aula Cermin Ajaib, dan sekarang ini adalah saat yang paling kritis. Namun, Huang Xiaolong merasakan bahwa Pluto Hitam dan Yuan Fang bergegas menuju sisi ini. Huang Xiaolong bahkan merasakan kekuatan gelap dan kekuatan dingin Hades Hitam. Namun, dalam perjalanan ke sini, Huang Xiaolong dengan santai mengatur beberapa batasan formasi, dan batasan formasi ini seharusnya dapat menghentikan Hei Pluto dan Yuan Fang selama setengah jam. Setengah jam. Karena itu, Huang Xiaolong hanya punya waktu setengah jam. Jika dalam waktu setengah jam, dia tidak berhasil mengumpulkan Cermin Ajaib dari Aula Cermin Ajaib, ketika Hades Hitam dan Yuan Fang tiba, dia akan terganggu, dan akan sulit untuk berhasil mengumpulkannya pada saat itu. Namun, semakin kritis, semakin tidak mudah tersinggung Huang Xiaolong tahu, jadi Huang Xiaolong menjadi lebih tenang. Setengah jam berlalu, saya melihat dua nafas menakutkan menyapu langit. Itu adalah Hei Pluto dan Yuan Fang. Hei Pluto dan Yuan Fang tiba. Ketika mereka melihat Cermin Ajaib tanpa nama yang dikorbankan oleh Huang Xiaolong, mereka tidak bisa tidak terkejut dan bangun. Huang Xiaolong, kamu ingin mengumpulkan Cermin Ajaib dan memiliki lamunanmu. Hei Pluto tertawa dingin, dan menamparnya dengan telapak tangan, kekuatan kegelapan dan dingin bergegas menuju Huang Xiaolong seperti gelombang mengerikan. Dan Yuan Fang juga mengorbankan kotak seperti kubus rubik dan menyerang Huang Xiaolong. Ini adalah harta kosmik Yuan Kosmos, dan kekuatannya tidak lebih lemah dari kapal kosmik. Kubus rubik memancarkan semua jenis cahaya, sangat menyilaukan, dan langsung mengenai Huang Xiaolong. Menghadapi serangan gabungan Pluto hitam dan kubus rubik, kapal kosmik Huang Xiaolong terbang keluar dan menghadapi kubus rubik sumber. Hidup di sekitar tubuh, api ilahi, sumber empat alam semesta, bahkan melindungi empat arah. Lingkaran matahari emas, bilah kematian, Trisen Halbert, roda api angin Yin Yang, tombak sihir hitam, staff hantu, dan harta kosmik lainnya semuanya terbang keluar. Dan Huang Xiaolong terus mengumpulkan Cermin Ajaib dari Aula Cermin Ajaib. Saya melihat kekuatan Black Pluto, Golden Sun Circle, Blade of Death, Trisen Halbert, Yin Yang Win dan Fire Wheel, Black Demon Spear, dan Ghost Staff semuanya terguncang terbang. Telapak tangan Black Pluto terus, dan ketika dia menyerang Huang Xiaolong, dia bertabrakan dengan lautan api yang dibentuk oleh asal-usul empat alam semesta, yang mengejutkan adalah bahwa lautan api empat alam semesta benar-benar membeku. Asal-usul empat alam semesta, api ilahi, adalah musuh dari semua kegelapan dan kesuraman, tetapi sekarang, ia telah dibekukan oleh kekuatan gelap dan kekuatan suram Pluto Hitam. Kekuatan telapak tangan Black Pluto menghantam penghalang naga bintang yang dibentuk oleh cabang-cabang pohon dewa naga bintang, kekuatan naga bintang runtuh, dan penghalang naga bintang benar-benar runtuh. Pluto Hitam memiliki ekspresi ganas di wajahnya. Sama seperti Pluto Hitam memecahkan penghalang bintang naga, kubus rubik Yuanfang juga bertabrakan dengan kapal kosmik. Dengan ledakan keras, kapal kosmik terguncang, dan kubus rubik terus menyerang Huang Xiaolong. Cermin ajaib dari cermin ajaib hal dikumpulkan, jadi itu normal bahwa hanya 10% dari kekuatan yang mengontrol kapal kosmik, dan kapal kosmik tidak dapat memblokir kubus rubik lawan. Melihat bahwa kubus ajaib Hei Pluto dan Yuanfang hendak mengenai Huang Xiaolong, tiba-tiba, tubuh Huang Xiaolong bersinar dengan cahaya, dan cahaya serta bayangan dari 13 alam semesta muncul. Ledakan, dunia bergetar, kekuatan Black Hades dan Yuanfang menghancurkan ruang berat yang tak terhitung jumlahnya di aula cermin ajaib. Cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta juga terguncang ke atas dan ke bawah. Huang Xiaolong berdarah dari sudut mulutnya. Ini adalah cedera pertama Huang Xiaolong sejak pertempuran sengit dengan Raja Menelan di ruang tidak dikenal. Black Pluto dan Yuanfang melihat 13 cahaya kosmik dan bayangan di sekitar tubuh Huang Xiaolong dengan kaget. Keduanya jelas tentang kekuatan mereka sendiri pukulan barusan tak terkalahkan dan tak terbendung, tetapi mereka benar-benar terhalang oleh 13 sinar cahaya itu. Ini, Black Hades melihat makna mendalam dan hukum alam semesta dalam cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta dengan kaget. Pada saat ini, tiba-tiba, langit di atas altar bergetar, dan cermin ajaib aula cermin ajaib tiba-tiba jatuh ke tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut, dan akhirnya berhasil mengumpulkan cermin ajaib dari aula cermin ajaib. Tanpa berpikir terlalu banyak, Huang Xiaolong mengambil kuil cermin ajaib dan cermin ajaib tanpa nama ke dalam tubuhnya. Setelah melihat ini, Hei Pluto dan Yuanfang berkedip, satu demi satu, mencubit Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, serahkan cermin ajaib itu. Wajah Yuanfang jelek, dia mengulurkan tangannya dan berkata, serahkan juga cermin ajaib kecil itu, kamu tidak bisa melarikan diri. Dia tidak menyangka Huang Xiaolong bisa mengumpulkan cermin ajaib dari aula cermin ajaib. Ola cermin ajaib telah lahir berkali-kali, dan dia telah mencoba banyak metode tanpa hasil. Juga, apa yang terjadi dengan cermin ajaib kecil Huang Xiaolong? Apakah ada dua cermin ajaib di alam semesta? Black Hades tidak berbicara, tubuhnya diselimuti kegelapan, dia menatap Huang Xiaolong dengan dingin. Huang Xiaolong memandang Hei Pluto dan Yuanfang, dan tersenyum dingin Pluto hitam. Yuanfang, sekarang cermin ajaib Yuan Kosmos telah diperoleh oleh saya. Saya telah memahami cermin ajaib Yuan Kosmos, menembus dewa semesta adalah hal yang tak terhindarkan. Anda sekarang jika Anda bekerja untuk saya, saya akan menjadi dewa alam semesta di masa depan, dan tentu saja saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Jika Anda memblokir saya sekarang, saya akan menjadi dewa alam semesta di masa depan, dan kamu akan mati. Yuanfang terkejut sesaat, lalu tertawa liar Huang Xiaolong. Jangan malu, bagaimana jika Anda mendapatkan cermin ajaib Yuan Kosmos, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menembus dewa alam semesta? Lahir selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang pernah berhasil menembus dewa alam semesta. Karena tidak ada yang bisa menerobos. Berhentilah melamun. Yuanfang mengejek. Dalam kegelapan, suara Hades hitam tidak memiliki emosi serahkan cermin ajaib besar dan kecil, jika tidak, mati. Huang Xiaolong tertawa jika itu masalahnya, ayo bertarung. Bahkan jika Black Hades dan Yuanfang bergabung, mengapa dia harus takut? Membunuh. Huang Xiaolong memanggil perahu alam semesta dan menyerang Yuanfang terlebih dahulu. Yuanfang mengorbankan rubik es kiyuk, bukannya mundur, dia maju untuk menghadapi Huang Xiaolong. Ledakan. Perahu kosmik dan kubus rubik bertabrakan lagi kali ini, kubus rubik Yuanfang terguncang terbang, dan Yuanfang juga terguncang berulang kali. Meskipun Yuanfang adalah ahli nomor satu di alam semesta Yuan, dia masih sedikit lebih buruk daripada Huang Xiaolong, yang telah memahami makna dan hukum yang mendalam dari 13 alam semesta. Pada saat ini, tiba-tiba, kekuatan mengerikan menyerang punggung Huang Xiaolong. Huang Xiaolong bahkan tidak melihatnya, tetapi menamparnya. Telapak tangan Huang Xiaolong dan Hei Pluto langsung saling berhadapan. Kekuatan yang sangat dingin, seperti belatung yang menempel pada tulang, bergegas ke telapak tangan Huang Xiaolong dalam sekejap, dan menyapu seluruh tubuh Huang Xiaolong di sepanjang telapak tangan Huang Xiaolong. Huang Xiaolong terkejut, dan ketika dia mendesak tiga dunia, dia tidak dapat memaksa kekuatan dingin ini untuk sementara waktu, Huang Xiaolong belum pernah menemukan kekuatan dingin yang begitu mendominasi dan menakutkan. Persisnya apa Pluto hitam itu selalu menjadi misteri, karena tidak ada yang pernah melihat tubuh aslinya. Tepat ketika Huang Xiaolong terkejut, Hades hitam menyerang lagi, dan Hades hitam berubah menjadi bola cahaya gelap, seperti batu kegelapan yang jatuh, dan langsung menghantam Huang Xiaolong. Sebelum serangan Pluto hitam, kekuatan kegelapan yang menakutkan dan dingin yang suram benar-benar membekukan ruang di sekitar tubuh Huang Xiaolong. Huang Xiaolong tidak berani gegabu, seni evolusi kosmik sedang berjalan, dan cahaya dan bayangan dari tiga belas alam semesta muncul. Pada saat yang sama, tombak sihir hitam di tangan kirinya dan perahu kosmik di tangan kanannya menyerang. Pluto hitam. Pada saat ini, Yuan Fang mengorbankan Rubik S-Qube dan menyerang Huang Xiaolong lagi. Huang Xiaolong, Hei Pluong, Yuan Fang, mereka bertiga bertarung, ruang di sekitarnya hancur berkeping-keping, dan bahkan altar cermin ajaib sebelumnya dihancurkan oleh mereka bertiga. Kecuali altar, segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi kekacauan dan kehampaan. Di bawah jalinan tiga kekuatan Huang Xiaolong, badai kosmik yang menakutkan, hujan es hitam kosmik, dan cahaya ketiadaan terus muncul. Badai kosmik, hujan es hitam, dan cahaya ketiadaan ini cukup untuk dengan mudah mencekik banyak 20 miliar pejuang. Orang tua yang beruntung, penguasa hantu dan gurun, kaisar Buddha, orang suci, dan 27 miliar master pertempuran lainnya belum tiba, dan mereka berada jauh miliaran mil jauhnya. Titik, penguasa hantu dan gurun pasir, Buddha, kaisar suci, dan yang lainnya semuanya tidak terpengaruh. Bahkan lelaki tua Fortune memiliki ekspresi serius. Wajah kaisar Sagesurgawi terlemah sedikit pucat kami, ingin pergi. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat lelaki tua yang beruntung itu terbang ke arah Huang Xiaolong, Hei Pluong, dan Yuan Fang. Melihat ini, Buddha dan kaisar Sagesurgawi menarik nafas dalam-dalam kami berdelapan bergabung kekuatan, apa yang harus ditakuti. Ayo pergi, segera terbang ke arah Huang Xiaolong, kaisar lainnya mengikuti dengan cermat, dan kaisar surga harus menggigit peluru. Ketika sang Buddha, kaisar suci dan yang lainnya datang ke sekitarnya, mereka menyaksikan Huang Xiaolong, Pluto Hitam, dan Yuan Fang bertarung di kejauhan. Tidak ada apa-apa, karena di bawah kehancuran kekuatan tiga orang Huang Xiaolong, seluruh langit, seluruh bumi, semua ruang hilang. Mana cermin ajaibnya? Tanda seru. Tiba-tiba, seseorang berkata. Orang yang berbicara adalah seorang master bernama Sidi, yang merupakan leluhur klan Si di alam semesta sumber, salah satu dari sepuluh master teratas di alam semesta sumber, dengan kekuatan tempur 29 miliar pertempuran. Setelah mendengar kaisar si menyebutkan, semua orang menyadari bahwa cermin ajaib di aula cermin ajaib telah hilang. Huang Xiaolong mengambil cermin ajaib, semua orang bergabung untuk membunuh Huang Xiaolong. Tepat ketika semua orang terkejut, Yuan Fang tiba-tiba berteriak. Begitu Yuan Fang berkata, satu batu mengaduk seribu gelombang, dan lusinan master yang memasuki aula dalam semuanya terkejut, dan kemudian memandang Huang Xiaolong. Pada saat ini, lelaki tua itu membuat kilatan dan menyerang Huang Xiaolong. Melihat ini, master lain saling memandang, dan mereka semua bergabung dengan kelompok pertempuran, mengepung Huang Xiaolong satu demi satu. Meskipun Huang Xiaolong memiliki kekuatan tiga dunia, 29,9 miliar melawan dunia besar, dan telah memahami makna dan hukum yang mendalam dari tiga belas alam semesta, dia akan bertarung melawan Pluto Hitam, Yuan Fang, orang tua keberuntungan, penguasa alam semesta, Gurun, Buddha, dan Kaisar Suci. Lusinan master masih tidak berdaya dan terburu-buru, dan mereka segera dirugikan. Huang Xiaolong harus bertarung dan mundur, secara bertahap mundur lebih dalam keaula bagian dalam aula cermin ajaib. Pertempuran ini beberapa bulan, selama beberapa bulan, Hei Pluto, Yuan Fang, dan Lusinan penguasa lelaki tua yang beruntung mempertahankan Huang Xiaolong. Jika bukan karena tiga belas alam semesta perlindungan cahaya dan bayangan Huang Xiaolong, aku khawatir itu tubuhnya akan hancur, tetapi meskipun demikian, Huang Xiaolong juga terluka parah. Tentu saja, Lusinan Tuan yang mengepung dan membunuh Huang Xiaolong juga telah dipukuli oleh Huang Xiaolong dalam beberapa bulan terakhir. Sekarang, sisanya adalah master dengan 29 miliar kekuatan tempur. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai sangat tragis. Huang Xiaolong, di depanmu adalah penjara cahaya ajaib di aula cermin ajaib, kamu tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika aku memasuki penjara cahaya ajaib ini, aku tidak dapat bertahan selama satu jam. Yuan Fang menunjuk ke retret Huang Xiaolong, dan berkata dengan dingin. Saya melihat bahwa di belakang Huang Xiaolong, ada banyak cahaya ajaib yang mengalir turun dari kehampaan. Lampu ajaib ini semuanya tebal dengan lengan, seperti hujan cahaya yang menggantung. Meskipun Huang Xiaolong belum masuk, tetapi Huang Xiaolong dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam lampu ajaib ini. Apa yang dikatakan Yuan Fang, saya khawatir itu benar. Huang Xiaolong, kamu tidak punya jalan keluar. Serahkan cermin ajaib besar dan kecil. Selama kamu menyerahkan cermin ajaib besar dan kecil, aku dapat menjamin bahwa kamu akan pergi dengan selamat. Suara hitam dan dingin yang gelap hades keluar. Huang Xiaolong tersenyum dingin dan tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan memasuki penjara cahaya ajaib. Segera, Huang Xiaolong menghilang ke dalam hujan cahaya ajaib di penjara cahaya ajaib. Melihat Huang Xiaolong masuk ke penjara cahaya ajaib tanpa ragu-ragu, ekspresi Yuan Fang berubah, dan sudah terlambat untuk menghentikannya, harus mundur karena malu. Black Pluto masuk, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk keluar. Hal yang sama berlaku untuk orang tua itu. Sialan, Yuan Fang berteriak dengan marah. Cermin ajaib ada di Huang Xiaolong, dan sekarang Huang Xiaolong telah memasuki penjara cahaya ajaib. Di masa depan, cermin ajaib akan ditinggalkan di penjara cahaya ajaib, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya. Orang tua Fortune juga memiliki wajah jelek. Dia melakukan perjalanan melalui ruang yang tak terhitung jumlahnya, melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya datang ke alam semesta asal, untuk menerobos dewa alam semesta. Sekarang, Huang Xiaolong memotong metode menembus dewa alam semesta. Huang Xiaolong, dasar orang pembawa sial. Pria tua itu tidak bisa menahan amarah. Black Hades tidak berbicara, dan memandang dengan dingin ke arah hilangnya Huang Xiaolong. Kaisar Buddha Sage melihat bahwa Huang Xiaolong telah memasuki kedalaman penjara cahaya ajaib, tetapi dia merasa lega. Namun, kerumunan tidak segera pergi, tetapi tetap di luar. Suatu hari kemudian, penguasa manusia Buddha Sage berkata kepada penguasa manusia lainnya satu hari telah berlalu, Huang Xiaolong pasti mati di dalam, ayo pergi. Lagi pula, ada harta langka lainnya di aula dalam aula cermin ajaib. Mereka tidak selalu bisa tinggal di sini. Setiap aula cermin ajaib lahir, itu hanya akan kembali ke dasar ngarai emas setelah beberapa tahun. Coba cari bayi lain. Dengan kepergian beberapa kaisar manusia, leluhur Buddha, leluhur keluarga Si, dan lainnya juga pergi. Pada akhirnya, hanya hades hitam, Yuan Fang, Pak Tua Keberuntungan, dan penguasa Gurun Hantu yang tersisa. Setelah hari lain, lelaki tua itu diciptakan, dan penguasa hantu dan Gurun pergi satu demi satu. Tidak sampai empat hari kemudian Yuan Fang berkata kepada Black Hades Huang Xiaolong sudah mati di dalam, dan jika Anda menunggu lebih lama lagi, Huang Xiaolong tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Setelah berbicara, dia pergi. Namun, Black Hades menunggu dua hari lagi sebelum pergi. Huang Xiaolong, yang telah memasuki penjara cahaya ajaib, hanya merasakan gunung raksasa yang menakutkan membantingnya. Huang Xiaolong menjalankan seni evolusi kosmik, dan cahaya dan bayangan 13 alam semesta muncul. Pada awalnya, cahaya dan bayangan 13 alam semesta dapat memblokir lampu ajaib ini, tetapi setelah waktu yang lama, cahaya dan bayangan dari 13 alam semesta melayang ke atas dan ke bawah. Kekuatan destruktif dari lampu ajaib ini jauh di luar imajinasi Huang Xiaolong, dan setiap cahaya ajaib hampir sebanding dengan serangan gabungan Black Hades dan Yuan Fang. Bayangkan saja, apa yang akan terjadi jika Black Hades dan Yuan Fang bergabung untuk menyerang Huang Xiaolong terus-menerus. Namun, tepat ketika Huang Xiaolong hendak mundur, tiba-tiba, di bagian terdalam dari penjara cahaya ajaib, kekuatan melahap yang menakjubkan dihasilkan, menelan Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Ketika Huang Xiaolong bereaksi, Huang Xiaolong menemukan bahwa dia telah datang ke dunia cahaya. Ada cahaya di mana-mana dan tidak ada yang lain. Ada linglung di mana-mana. Rasanya seperti melewati air terjun Guangming ketika dia datang dari alam semesta. Namun, tidak seperti air terjun Guangming, cahaya di sini adalah cahaya lembut. Huang Xiaolong menemukan bahwa di dalam cahaya ini, sebenarnya ada yang mematikan, kesempatan dan kekuatan hidup yang tak terbayangkan. Tampaknya seluruh sumber alam semesta berasal dari sini. Tanda seru, Huang Xiaolong mencoba terbang keluar dari sini, tetapi menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia terbang, dia tidak dapat menemukan ujungnya. Pada akhirnya, Huang Xiaolong berhenti. Karena dia tidak bisa pergi, dia akan memahami cermin ajaib. Ola cermin ajaib di sini. Selama dia sepenuhnya memahami makna dan hukum yang mendalam dari alam semesta asal, dia bisa menerobos ke alam semesta. Dewa semesta dan pergi sesuai keinginannya. Jadi, Huang Xiaolong duduk bersila, memanggil kuil cermin ajaib dan cermin ajaib tanpa nama, dan mulai bermeditasi. Berkedip, tahun telah berlalu, para master yang memasuki Ola cermin ajaib keluar satu demi satu, dan Ola cermin ajaib jatuh kembali ke dasar ngarai emas. Luto Hitam, Yuan Fang, orang tua keberuntungan, penguasa hantu dan gurun, Buddha dan Kaisar Sage dan yang lainnya menyaksikan Ola cermin ajaib jatuh kembali ke dasar ngarai emas dan akhirnya menghilang. Bahkan jika Huang Xiaolong tidak mati di Prison of Magic Light, dia pasti akan mati di dasar Golden Canyon. Tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari dasar Golden Canyon. Yuan Fang menegaskan, lalu berbalik, dan kiri. Tuan dari semua pihak juga pergi satu demi satu. Yang terakhir pergi adalah Pluto Hitam dan Patua Keberuntungan. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk dikepung oleh Black Hades, Yuan Fang dan Tuan lainnya, dan berita menyebar bahwa dia meninggal di penjara cahaya ajaib di Ola dalam Ola cermin ajaib. Penjara cahaya ajaib, bahkan Tuan Yuan Fang tidak bisa tinggal di dalamnya selama satu jam. Huang Xiaolong tidak keluar selama beberapa hari. Diperkirakan bahkan jiwa dao telah menjadi sampah. Sayang sekali, saya mendengar bahwa cermin ajaib ada di Huang Xiaolong, dan sekarang cermin ajaib itu dibawa ke penjara cahaya ajaib oleh Huang Xiaolong. Di dunia ini, tidak ada yang bisa mendapatkan cermin ajaib, dan tidak ada yang memilikinya harapan untuk menembus dewa alam semesta. Kematian Huang Xiaolong menyebabkan kejutan besar di alam semesta sumber. Lagi pula, adegan Huang Xiaolong yang menghempaskan delapan kaisar manusia agung Buddha, kaisar sage, sangat mengejutkan sehingga jutaan penguasa dewa penciptaan di Golden Canyon di waktu itu tidak bisa melupakannya. Namun, seiring waktu, Huang Xiaolong secara bertahap dilupakan oleh alam semesta sumber. Berita kematian Huang Xiaolong juga menyebar ke ruang yang tidak diketahui dari tiga belas alam semesta. Apa? Huang? Huang Xiaolong sudah mati. Setan ganas itu sedikit tidak percaya ketika mendengar berita itu. Ya, itu dikatakan oleh lelaki tua Fortune. Saya mendengar bahwa Huang Xiaolong dikepung dan dibunuh oleh puluhan orang dari Hei Pluto dan Yuan Fang, penguasa pertama alam semesta Yuan, dan akhirnya memasuki tempat di mana penjara cahaya ajaib berada. Di tempat itu, bahkan Pluto hitam aku bahkan tidak bisa tinggal selama satu jam, dan Huang Xiaolong tidak keluar selama beberapa hari. Hantu hijau berkata dengan ekspresi rumit, sayang sekali. Wajah iblis itu muram. Huang Xiaolong adalah bahwa dia masih memiliki ruang yang tidak diketahui dan harapan dari tiga belas alam semesta, jika Huang Xiaolong mati, siapa yang akan menghentikan alam semesta di masa depan? Ada berita buruk lainnya. Hantu hijau ragu-ragu sejenak, dan berkata, saya mendengar bahwa Hades hitam menemukan batu asal semesta di aula cermin ajaib alam semesta asal. Dan ada dua. Apa? Ekspresi fierce demon berubah total. Black Hades benar-benar menemukan batu sumber alam semesta. Dan itu dua. Namun, saya mendengar bahwa ada yang salah dengan formasi kesengsaraan penghancuran besar dari klan kosmik. Oleh karena itu, Hades hitam memerintahkan untuk memperbaiki kembali formasi kesengsaraan penghancuran besar, dan meningkatkan kekuatan formasi kesengsaraan penghancuran besar alam semesta. Titik. Oleh karena itu, Hades hitam ingin beroperasi. Setidaknya butuh jutaan tahun bagi alam semesta untuk menghancurkan malapetaka itu, kata Hantu Hijau. Ada yang tidak beres? Tentu saja, itu adalah manipulasi Rune Huang Xiaolong yang dia sempurnakan saat itu. Jutaan tahun. Setan ganas itu menghela nafas jadi, kita hanya bisa hidup selama jutaan tahun. Segala sesuatu di tiga belas alam semesta akan lenyap saat itu. Hantu Hijau mengangguk saya mendengar bahwa lelaki tua yang beruntung telah memimpin semua penguasa ruang keberuntungan untuk bergabung dengan Black Hades. Jutaan tahun berlalu dalam sekejap mata. Formasi kesengsaraan kehancuran kosmik Black Hades yang disempurnakan telah selesai, dan kekuatannya dua kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Pada hari ini, semua ahli di ruang yang tidak dikenal melihat bahwa ruang di depan tiba-tiba runtuh, dan kekuatan kehancuran menyapu semua sudut ruang yang tidak diketahui. Setan yang ganas itu berdiri di atas ibu kota iblis, memelototi kehampaan Pluto hitam. Apakah Anda berpikir bahwa Anda dapat mendorong alam semesta untuk menghancurkan bencana dan menguras semua vitalitas dari tiga belas alam semesta, sehingga Anda dapat menembus dewa alam semesta? Berhentilah bermimpi, tidak mungkin bagimu untuk hidup selamanya. Menerobos dewa semesta. Dalam kehampaan, sosok Hades hitam yang diselimuti kegelapan muncul. Dan Hades hitam tersenyum dingin kali ini, saya mendapat dua batu asal alam semesta, kekuatan kesengsaraan penghancuran kosmos berlipat ganda, dan saya pasti akan menjadi mampu menembus dewa alam semesta. Sayang sekali, fierce demon, kamu tidak akan pernah melihat hari ketika aku menerobos dewa alam semesta. Setelah berbicara, kekuatan penghancuran kosmos dan formasi perampokan meningkat. Tiba-tiba, ruang kota iblis runtuh, dan segala sesuatu di kota iblis berubah menjadi bubuk, dan iblis ganas, hantu hijau, tiran naga, dewa kematian, Su Chen dan yang lainnya juga ditangkap. Arai besar kesengsaraan kehancuran kosmos ditutupi, dan akhirnya seluruh tubuh runtuh, berubah menjadi sumber cahaya kehidupan, dan bersama-sama dengan jiwa dao, tersedot ke dalam kehancuran kosmos arai besar kesengsaraan. Tidak butuh waktu lama bagi Jian Wu Shuang, Tauhan Er dan yang lainnya, serta semua master di ruang yang tidak diketahui untuk dimusnahkan dan ditelan bersih. Yang mulia Hades hitam, ruang yang tidak diketahui telah dimusnahkan. Selanjutnya, apakah kita akan menghapus alam semesta pertama? Seorang penguasa alam semesta meminta petunjuk kepada Hades hitam. Hei Pluong merenung sejenak dan berkata, saya mendengar bahwa Tuan Huang Xiaolong, keluarganya, dan para wanitanya semuanya ada di alam semesta naga, kan? Ya, kami menemukan bahwa Tuan, keluarga, dan semua wanita Huang Xiaolong ada di alam semesta naga. Tuan kosmos menjawab dengan hormat. Black Hades mencibir untuk menunjukkan rasa hormat kepada Huang Xiaolong, kami akan menghancurkan alam semesta naga terlebih dahulu. Saya akan pergi ke alam semesta naga secara langsung dan menghancurkan wanita Huang Xiaolong satu persatu. Jika bukan karena Huang Xiaolong, cermin ajaib dari Aula Cermin Ajaib mungkin telah diperolehnya. Ya, yang mulia Hades hitam, segera, Pluto hitam secara pribadi memimpin penguasa alam semesta ke alam semesta naga. Perampokan penghancuran kosmos sedang berlangsung, dan dunia besar di alam semesta naga musnah. Alam semesta naga jatuh ke dalam keputus asaan, panik, memohon belas kasihan, menangis, sengsara dalam panggilan. Pada akhirnya, Black Hades dan penguasa alam semesta datang ke dunia pemakaman jiwa. Di dunia pemakaman jiwa, Pangu, Huang Long, Long, Huang Peng, Su Yan, Huang Jiwan, Wang Meilan, Si Xiaofei, Li Lu, Yao Chi dan gadis-gadis lain sedang melihat penguasa alam semesta di luar dunia pemakaman jiwa di kengerian. Black Hades berkata dengan acu-ta'acu apakah Anda berpikir bahwa jika Anda bersembunyi di dunia alami ini, saya tidak akan dapat menghancurkan Anda. Setelah berbicara, dia mengangkat tangannya dan meninju, hanya satu pukulan, menghancurkan pertahanan Sol Burial World ke berkeping-keping, dan seluruh dunia terkubur jiwa hancur. Bergetar hebat, begitu Hades Hitam mengambil langkah, dia memasuki dunia pemakaman jiwa. Penguasa alam semesta menyerbu masuk. Pangu dan yang lainnya semua mengubah wajah mereka karena terkejut. Pluto Hitam berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, membenci Pangu, Long, Huanglong dan yang lainnya kamu adalah Tuan Huang Xiaolong, Ayah. Ibu. Akhirnya, matanya tertuju pada Putri Si Xiaofei, Lilu, dan Yaoqi dan wanita Huang Xiaolong. Rasa Huang Xiaolong sangat buruk, bahkan beberapa sampah yang bukan dewa penciptaan sebenarnya tertarik. Black Hades mengejek, Meskipun Putri Si Xiaofei, Lilu, dan Yaoqi terlihat cantik, mereka bahkan bukan dewa penciptaan, di mata Hades Hitam, mereka hanyalah sampah. Wanita seperti itu bahkan tidak memenuhi syarat untuk membasuh kaki bawahan muridnya. Pangu berkata dengan keras kamu adalah Hades Hitam alam semesta. Bahkan jika kamu menghancurkan 13 alam semesta dan menguras vitalitas 13 alam semesta, kamu tidak akan dapat menembus dewa alam semesta, dan akhirnya menembus dewa. Alam semesta, itu pasti muridku Huang Xiaolong. Mendengar kata-kata itu, Hei Pluong mencibir murid Anda Huang Xiaolong. Biarkan saya memberitahu Anda, Huang Xiaolong meninggal jutaan tahun yang lalu. Apa, Pangu, Huang Long, Long, dan lainnya semuanya berubah warna. Selir Si, Lilu, dan Putri-Putri Yaoqi semakin berubah. Tidak, tidak mungkin. Xiaolong tidak bisa mati. Si Xiaofei langsung menangis. Mustahil. Black Hades mencibir jutaan tahun yang lalu, Huang Xiaolong dan saya, dan lelaki tua Fortune memasuki alam semesta asal, dan kemudian di Aula Cermin Ajaib Alam Semesta, kami mengambil Cermin Ajaib bersama kami, dan dihancurkan oleh puluhan dari kita. 17 miliar master pertempuran dikepung dan dibunuh, dan akhirnya, Huang Xiaolong melarikan diri ke penjara cahaya ajaib di Aula Cermin Ajaib. Aku bahkan tidak bisa tinggal di penjara cahaya ajaib selama satu jam, tetapi Huang Xiaolong tidak keluar selama beberapa hari. Suara Black Hades bergema di ruang dunia pemakaman jiwa. Si Xiaofei, Lilu, dan semua gadis di Yaoqi gemetar saat mendengar ini, dan mereka merasa langit akan runtuh. Meskipun Huang Xiaolong belum kembali selama bertahun-tahun, Huang Xiaolong selalu menjadi dewa semua gadis. Sekarang, langit hilang. Kamu kentut. Pangu dengan marah berteriak pada Hei Pluto Xiaolong tidak bisa mati. Dia memiliki tiga dunia, dia adalah satu-satunya di zaman kuno, dan dia tidak bisa mati. Melihat ini, Hei Pluto mencibir, dan dengan satu jari, dia melihat Pangu meledak terbuka, berubah menjadi kabut darah emas. Hei Pluto mengulurkan tangan dan memegangnya, memegang jiwa Tau Pangu di tangannya. Kakak Pangu, Huang Long, Long, dan yang lainnya berteriak sedih. Black Hades memandang Pangu Daohun, dan berkata dengan dingin siapapun yang menentang saya semua akan mati, Huang Xiaolong tidak terkecuali, dan Anda tidak terkecuali, tetapi membunuh semut kecil seperti Anda mengotori tanganku, jika tidak demi Anda menjadi Tuan Huang Xiaolong, semut kecil seperti Anda, saya terlalu malas untuk melihatnya. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan jiwa Pangu Daohun ke dalam arai besar kesengsaraan penghancuran kosmik. Long dan Huang Long sangat marah dan ingin bertarung dengan Pluto Hitam, tetapi mereka semua ditampar oleh Pluto Hitam, dan kemudian jiwa Daohun dilemparkan ke dalam arai besar kesengsaraan kehancuran kosmos. Black Pluto melakukan hal yang sama, dan menghancurkan Huang Peng, Su Yan, Huang Ji Yuan, Huang Mei Lan dan lainnya sampai mati satu persatu, pada akhirnya, hanya si Xiao Fei, Li Lu, dan putri Yao Chi yang tersisa. Black Hades memandang putri si Xiao Fei, Li Lu, dan Yao Chi, dan tiba-tiba berkata kamu terlihat cukup bagus, sayang sekali membunuhmu seperti ini. Kemudian dia menunjukkan senyum dingin, dan berkata kepada Tuan di belakangnya bahwa mereka semua kembali. Langit Alam Semesta, hadiahi mereka sesuai dengan jasa mereka, dan hadiahi mereka kepada murid-murid klan Alam Semestaku sebagai pelayan penghangat tempat tidur. Pembantu penghangat tempat tidur, putri si Xiao Fei, Li Lu, dan Yao Chi sangat berubah wajah, si Xiao Fei dan putrinya ingin meledak, tetapi mereka menemukan bahwa seluruh tubuh mereka tidak dapat bergerak, dan tubuh mereka sama sekali tidak berada di bawah kendali mereka. Pada saat ini, di dasar Golden Canyon, di ruang terang olah cermin ajaib, Huang Xiaolong duduk bersila di kehampaan yang luas, sinar cahaya melonjak, cahaya dan bayangan dari tiga belas alam semesta terjalin dan di sekitar tubuhnya, dan di atas kepalanya, cermin ajaib besar dan kecil memancarkan sinar cahaya terang. Pada saat ini, tubuh Huang Xiaolong sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Kekuatan dunia besar dari tiga dunia di tubuh Huang Xiaolong, terlempar, meraung, dan tiba-tiba meledak, kekuatan emas asli dari dunia besar berubah menjadi ketiadaan. Dan roh Huang Xiaolong dari tiga jalan agung terus tumbuh, dan akhirnya, ia melayang keluar dari tubuh Huang Xiaolong dan bergabung dengan seluruh aulah cermin ajaib. Tidak, tepatnya, ia bergabung dengan seluruh alam semesta. Satu demi satu, makna dan hukum alam semesta yang mendalam mengembun dan memadat di depan Huang Xiaolong, dan akhirnya, mereka mengembun menjadi cahaya dan bayangan, cahaya dan bayangan yang lebih besar dari tiga belas alam semesta. Sumber cahaya dan bayangan kosmik, total empat belas lampu dan bayangan kosmik. Ketika cahaya dan bayangan dari empat belas alam semesta berkumpul bersama, kekuatan mengerikan menyapu seluruh dunia, ruang aulah cermin ajaib bergetar, dan kemudian seluruh dasar Golden Canyon bergetar. Segera setelah itu, seluruh gurun tempat Golden Canyon berada bergetar. Pada akhirnya, itu adalah satu demi satu bumi yang berguncang di sekitar gurun. Apa yang terjadi? Di dalam aulah, Lord of Ghost Desert diperingatkan dan terbang keluar dari langit. Guru, sepertinya itu adalah Golden Canyon. Sebuah kecelakaan terjadi di Golden Canyon. Muridnya menatap ke langit yang jauh, tidak yakin akan kebenarannya. Ngarai emas, penguasa gurun hantu tercengang, getaran terus berfluktuasi ke alam semesta, dan segera, semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta sumber merasakan kekuatan getaran yang menakutkan. Akhirnya, getaran menyebar dari alam semesta sumber, menembus 3.000 lapisan dinding batas alam, dan kemudian menyebar ke 13 alam semesta. Pembangkit tenaga listrik dari 13 alam semesta satu demi satu semuanya merasakan kekuatan getaran yang menakjubkan ini. Pada akhirnya, kejutan menyebar ke alam semesta naga dan ke dunia pemakaman jiwa. Black Hades tertegun, menatap langit, matanya curiga. Apa yang terjadi? Para penguasa alam semesta saling memandang, bingung. Setelah beberapa saat, getaran itu tiba-tiba menghilang. Dan Huang Xiaolong, yang berada jauh di Golden Canyon dari Origin Universe, tiba-tiba membuka matanya. Kemudian, sosoknya melintas dan menghilang langsung ke Golden Canyon. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di Dragon Universe. Langsung dari alam semesta sumber ke alam semesta naga. Jika Yuanfang melihatnya, matanya akan penuh kengerian. Huang Xiaolong datang ke alam semesta naga, ditutupi dengan jiwa Tao, matanya dingin, dan dia datang ke dunia pemakaman dengan satu langkah. Pada saat ini, Hades Hitam hendak meninggalkan dunia pemakaman jiwa dengan semua penguasa alam semesta dan mengawal si Xiaofi, Li Lu, dan putri-putri Yao Chi. Ketika Hades Hitam berbalik, dia tiba-tiba menemukan seseorang berdiri di depan, darinya, tidak mengeluarkan suara, jadi dia hanya bisa ketakutan. Huang Xiaolong. Tanda seru. Ketika Hei Pluto melihat orang di depannya dengan jelas, matanya penuh keterkejutan, tak terbayangkan, mengira dia salah lihat. Bukankah Huang Xiaolong mati di penjara cahaya ajaib di Aula Cermin Ajaib? Kenapa tiba-tiba muncul di sini? Putri si Xiaofi, Li Lu, dan Yao Chi putus asa di hati mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan Black Hades, seluruh tubuh mereka bergetar, dan mereka semua mengangkat kepala, dan kemudian melihat wajah Huang Xiaolong yang akrab dan jauh. Huang Xiaolong, selir si, Li Lu, dan putri-putri Yao Chi menangis dengan gembira dan air mata. Black Hades memandang Huang Xiaolong di depannya dan tiba-tiba tertawa Huang Xiaolong, saya tidak berharap Anda mati di penjara cahaya ajaib di Aula Cermin Ajaib. Mengapa? Anda ingin menyelamatkan wanita Anda? Saya awalnya berencana untuk membawa wanitamu kembali, lalu beri hadiah kepada murid-murid keluarga kosmosku. Meskipun Huang Xiaolong muncul, dia tidak terlalu peduli, kekuatan Huang Xiaolong mungkin satu poin lebih kuat darinya, tetapi itu tidak lebih kuat. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, Huang Xiaolong mengulurkan tangannya, dan mencubit leher raja kegelapan dalam kegelapan, mencubitnya dengan erat, dan kemudian meraihnya di depannya. Mata Black Pluto melotot, menatap Huang Xiaolong dengan ngeri, dia tertegun sejenak. Bagaimana dia bisa? Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba dicubit oleh leher Huang Xiaolong. Dan dia tidak bisa menolak. Sama seperti dia memegang beberapa semut kecil sebelumnya, semut kecil itu tidak bisa menahan sama sekali. Kamu? Apakah kamu sudah? Tanda seru. Black Hades gemetar. Penguasa alam semesta bahkan lebih ketakutan. Huang Xiaolong memandangi wajah pucat. Hei Pluto, matanya acu-ta'acu kamu menebaknya dengan benar, aku telah menembus dewa alam semesta. Tidak, tidak mungkin. Black Hades Cici tidak mungkin kamu, tidak mungkin. Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk menerobos dewa alam semesta. Dia telah membayangkan momen ketika dia menerobos dewa alam semesta berkali-kali. Bahkan jika seseorang menerobos dewa alam semesta, itu adalah dia. Huang Xiaolong mendengar kata-kata itu. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Hei Pluto. Dia langsung meraihnya, menghancurkan Hei Pluto. Hei Pluto melarikan diri, dan ingin melarikan diri. Huang Xiaolong menunjuk secara acak, dan itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Segera setelah itu, mata Huang Xiaolong menjadi terang, dan dia melihat bahwa penguasa alam semesta yang tak terhitung jumlahnya semuanya berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di antara langit dan bumi. Selir Si, Li Lu, dan semua gadis di Yao Chi mengendurkan tubuh mereka, dan terkejut, mereka bergegas menuju Huang Xiaolong dan jatuh kepelukan Huang Xiaolong, menangis tanpa henti. Xiaolong, ayah, tuan, mereka semua telah dibunuh oleh hades hitam itu. Teriaksi Xiao Fei, tidak apa-apa, kata Huang Xiaolong menghibur, dan kemudian mengambil tembakan di udara, dan menyelamatkan Huang Long, Pangu, Long, Huang Peng, Su Yan, Huang Ji Wan, Wang Mei Lan dan jiwa manusia lainnya dari formasi besar kosmos. Kesengsaraan penghancuran setelah itu, Huang Xiaolong menghela nafas lega, dan melihat bahwa Pangu, Long dan yang lainnya telah pulih secara fisik, sepenuhnya pulih. Selir Si, Li Lu, dan semua wanita cantik di Yao Chi tercengang. Xiaolong, kamu kembali. Huang Long, Pangu, Long dan yang lainnya pulih dan sangat gembira ketika mereka melihat Huang Xiaolong. Baru saja, Huang Xiaolong telah menghancurkan Black Hades, dan mereka dapat melihat dengan jelas dalam formasi besar dari kehancuran alam semesta. Ayah, ibu, tuan. Huang Xiaolong berkata sambil tersenyum, Aku kembali. Baru saja kembali, kembali saja. Huang Peng tertawa. Wang Mei Lan memelototi Huang Xiaolong kamu bocah bau, ketika kamu kembali kali ini, kamu tidak akan pergi lagi. Su Yan juga berkata ya, kali ini, kamu tidak bisa pergi lagi, kamu harus melahirkan banyak bayi kecil dengan Xiao Fei, Li Lu, Yao Chi, dan yang lainnya. Kerumunan tertawa. Si Xiao Fei, Li Lu, dan gadis-gadis di Yao Chi semuanya memerah. Jangan khawatir, kali ini, aku tidak akan pergi lagi. Huang Xiaolong memandang si Xiao Fei, Li Lu, dan putri-putri Yao Chi dengan mata jahat kami akan bekerja keras malam ini. Su Yan dan Wang Mei Lan semua tersenyum ketika mereka mendengar Huang Xiaolong berkata untuk bekerja keras malam ini. Bocah bau, ini yang kamu katakan. Su Yan tersenyum pada Huang Xiaolong jika kamu tidak bekerja keras untuk memberi kami banyak cucu, kami tidak akan bisa menyelamatkanmu. Huang Xiaolong tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, ibu, Xiao Fei, Li Lu, Yao Chi, dan yang lainnya masing-masing akan melahirkan sepuluh. Setiap orang, melahirkan sepuluh. Si Xiao Fei, Li Lu, dan gadis-gadis di Yao Chi terkejut memikirkan bagaimana Huang Xiaolong akan memperlakukan mereka malam ini. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak semakin memerah. Pada saat ini, Wang Mei Lan tersenyum dan berkata, Sepuluh tidak cukup untuk setiap orang, setiap orang perlu memiliki dua puluh. Si Xiao Fei, Li Lu, dan semua gadis di Yao Chi merasa pingsan. Huang Long, Huang Peng, dan Huang Ji Yuan saling memandang dan tersenyum pahit. Huang Xiaolong hanya bisa tertawa dan berkata, Oke, setiap orang akan melahirkan dua puluh. Kemudian dia mengedipkan matanya pada si Xiao Fei, Li Lu, dan semua gadis di Yao Chi. Selir si, Li Lu, dan semua gadis di Yao Chi tidak bisa menahan rona merah di leher mereka. Xiaolong, Long Universe, kecuali dunia pemakaman jiwa, Dunia besar lainnya telah dihancurkan oleh Black Pluto, kau tahu. Long ragu-ragu, dan berkata kepada Huang Xiaolong. Tuan, jangan khawatir, kata Huang Xiaolong. Dengan lambayan tangannya, dia melihat bahwa kekuatan hidup yang ditelan dalam formasi besar perampokan pemusnahan kosmos terus bergulir. Dunia besar yang telah dimusnahkan dibangun kembali, tradisi Tao, dan tempat-tempat suci dipadatkan kembali dan dibentuk. Gunung, sungai, binatang roh, dan orang-orang di dunia besar semuanya terkondensasi dan pulih, sama seperti sebelumnya. Segera, Dragon Universe pulih sepenuhnya. Long, Huang Long, Pangu, Si Xiao Fei, Li Lu, dan para gadis semua menatap pemandangan ajaib ini. Ini, rana dewa alam semesta, terlalu sulit dipercaya. Pangu mau tidak mau berkata. Huang Xiaolong berkata sambil tersenyum di masa depan empat belas alam semesta, saya akan menjadi langit, dan empat belas alam semesta semuanya akan lahir dan dihancurkan dalam pikiran saya. Pangu menelan Xiaolong, jika kamu mengatakan itu, itu, dapatkah kamu membuat apapun yang kami butuhkan? Huang Xiaolong terkejut, lalu tersenyum kamu bisa mengatakan itu. Dia mendominasi empat belas alam semesta, dan jika dia ingin menciptakan sesuatu, satu pikiran saja sudah cukup. Ketika Huang Long, Long, dan yang lainnya mendengar kata-kata itu, mereka sangat terkejut hingga tidak bisa berkata-kata. Ada yang bisa diciptakan, tidakkah mungkin bagi mereka untuk mewujudkan semua keinginan mereka? Huang Xiaolong memandang Huang Long, Long, dan tersenyum ayah, guru, keinginan apa yang Anda miliki di masa depan, selama itu tidak bertentangan dengan keharmonisan surga, saya dapat membantu Anda mewujudkannya. Huang Long, tetapi naga itu bergetar di dalam hatinya, mungkinkah Huang Xiaolong dapat melihat melalui pikiran orang lain? Huang Xiaolong tersenyum dan berkata kepada putri Huang Long, Long, Pangu, Si Xiaofei, Lilu, dan Yaoqi, ruang tak dikenal juga dihancurkan oleh Pluto Hitam. Sekarang saya akan pergi ke ruang tak dikenal. Ketika gadis-gadis Si Xiaofei, Lilu, dan Yaoqi mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka berubah. Xiaolong, apakah kamu akan pergi lagi? Si Xiaofei berkata dengan cemas. Huang Xiaolong melihat selir Si, Lilu, dan Dewi Yaoqi. Mengetahui apa yang dipikirkan gadis-gadis itu, dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, itu tidak akan lama, aku akan segera kembali, paling lama satu jam. Titik. Kemudian dia mengubah nada suaranya dan berkata sambil tersenyum, aku berjanji pada ibuku dan mereka bahwa aku akan bekerja keras malam ini. Kalimat terakhir Huang Xiaolong membuat Si Xiaofei, Lilu, dan putri-putri Yaoqi tersipu lagi. Di bawah mata putri Si Xiaofei, Lilu, dan Yaoqi, Huang Xiaolong tersenyum dan menghilang dari alam semesta naga. Dalam sekejap, dia telah tiba di ujung alam semesta pertama, tempat yang sebelumnya tidak diketahui. Saya melihat bahwa ruang asli yang tidak diketahui telah lama terkoyak, dan di dalam ruang, semua vitalitas menghilang, hanya energi kematian, dan bau berdarah yang ditinggalkan oleh alam semesta yang baru saja dihancurkan oleh arai kesengsaraan penghancuran besar. Huang Xiaolong melambaikan satu tangan, sinar cahaya diselimuti dari kehampaan, dan melihat ruang tak dikenal yang rusak mulai terhubung, diperbaiki, dan akhirnya dipulihkan. Kemudian, Huang Xiaolong melepaskan semua vitalitas yang awalnya milik Fierce Demon, Green Ghost, Lomba, Deat God, Zhu Chen, Jian Wu Shuang, Tao Han Er dan yang lainnya di Cosmos Destruction Tribulation Great Array. Ketika Huang Xiaolong menjentikan jarinya, tanah iblis di ruang yang tidak diketahui, tanah tak berujung, dan tanah Zhu Lan pulih satu per satu. Ini seperti sihir, semua yang hilang, kembali lagi, pulih. Setelah itu, semua gunung dan makhluk di bumi juga muncul satu per satu, dan akhirnya, iblis ganas, hantu hijau, tiran naga, dewa kematian, Jian Wu Shuang, Tao Han Er dan yang lainnya hidup kembali satu per satu. Dengan satu, Fierce Demon, Green Ghost, Lomba, Deat God, Jian Wu Shuang, Tao Han Er dan semua pembangkit tenaga listrik di ruang yang tidak diketahui dibangkitkan dengan tidak percaya. Kita, hidup kembali, hantu hijau itu memandangi tubuhnya dari atas ke bawah, dan mencubit dari kiri ke kanan. Itu benar, kamu masih hidup. Sebuah suara terdengar, dan ketika semua orang melihat, mereka melihat bahwa Huang Xiaolong muncul di depan semua orang pada waktu yang tidak diketahui. Ketika iblis yang ganas itu melihat Huang Xiaolong, dia segera bersujud dan berterima kasih padanya iblis yang ganas itu bersujud kepada dewa-dewa alam semesta, dan berterima kasih kepada dewa-dewa alam semesta atas kebangkitannya. Hantu hijau, lomba, dewa kematian, Jian Wu Shuang dan yang lainnya semua kembali sadar dan membungku untuk berterima kasih kepada Huang Xiaolong. Jiwa Tao mereka juga melihat Huang Xiaolong membunuh Black Pluto di Great Array of Cosmic Destruction Tribulation. Huang Xiaolong meminta semua orang untuk bangun. Pada saat ini, Tao Han Er memanggil Huang Xiaolong dengan lembut, Tuan Huang Xiaolong memandang Tao Han Er dan tiba-tiba tersenyum Han Er, Tunggu sebentar, maukah kamu pergi ke Dragon Universe bersamaku? Sekarang, menembus dewa alam semesta, Huang Xiaolong telah menemukan banyak hal. Pergi ke alam semesta naga. Tubuh halus Tao Han Er bergetar, dan kemudian wajahnya penuh kegembiraan, kegembiraan, dan mengangguk berat. Tunggu aku di sini, aku akan pergi ke alam semesta asal. Huang Xiaolong melihat Tao Han Er mengangguk setuju, tersenyum, dan kemudian melangkah melewati 3.000 dinding batas alam dan kembali ke alam semesta asal. Saat itu, dia tetapi setelah melalui rintangan yang tak terhitung jumlahnya, dia datang ke alam semesta asal, dan sekarang, itu hanya sebuah pemikiran. Setelah datang ke Yuan Kosmos, Huang Xiaolong ditutupi dengan jiwa Tao, dan dia segera menemukan Yuan Fang, penguasa gurun hantu, Buddha Sage, dan penguasa manusia. Dengan senyum dingin, dia mendatangi Yuan Fang dan yang lainnya. Pada saat ini, kuil Yuan Fang sangat hidup, Yuan Fang mengadakan pesta, berpesta dengan pembangkit tenaga listrik dari kosmos Yuan. Jutaan tahun yang lalu, Aula Cermin Ajaib lahir, Yuan Fang berada di Aula Cermin Ajaib, dan dia menyadari teknik kultivasi tertinggi. Setelah jutaan tahun, kekuatannya telah meningkat lagi, turun, jadi pesta diadakan. Di atas pesta itu, penguasa hantu mengangkat gelas untuk memberi selamat kepada Yuan Fang, dan berkata dengan senyum penuh hormat, selamat kepada Tuan Yuan Fang karena telah mewujudkan teknik kultivasi tertinggi. Di masa depan, Tuan Yuan Fang akan menerobos Dewa Alam Semesta. Semesta dan pasti akan menyatukan empat belas semesta. Sang Buddha, Kaisar Suci dan yang lainnya juga berdiri dan mengangkat gelas mereka ke Yuan Fang untuk memberi selamat dan tolong. Yuan Fang tertawa menurut kata-kata keberuntungan semua orang, saya akan menerobos Dewa Alam Semesta di masa depan, dan saya pasti akan mendapat manfaat dari semua orang. Leluhur Klan Si, Kaisar Si, berdiri dan berkata, saya mendengar bahwa setelah Pluto Hitam kembali, dia menggunakan dua batu asal yang dia peroleh untuk mengatur arai besar kesengsaraan penghancuran kosmik, mencoba menguras vitalitas 13 alam semesta, dalam upaya untuk menerobos Dewa Alam Semesta. Yuan Fang mendengar kata-kata itu, mencibir dan berkata Pluto Hitam sangat bodoh, ini hanya kekuatan eksternal, bahkan jika dia menghabiskan vitalitas 13 alam semesta berkali-kali, mustahil untuk menembus Dewa Alam Semesta. Jika Anda ingin menembus Dewa Alam Semesta, hanya seperti saya, memahami metode kultivasi tertinggi, dan kemudian menerobos. Tepat ketika kata-kata Yuan Fang jatuh, tiba-tiba, sebuah cibiran datang seperti kamu. Yuan Fang, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menembus Dewa Alam Semesta? Mendengar suara yang familiar ini, Yuan Fang terkejut dan berdiri dari singgah sana. Penguasa hantu, Buddha, Kaisar Suci, dan yang lainnya berdiri dengan kaget dan melihat ke luar aola, hanya untuk melihat seorang pemuda dari istana, ras manusia melambat dari luar aola. Masuk, itu adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong, kamu tidak mati. Reaksi pertama Yuan Fang adalah bahwa Huang Xiaolong tidak mati di penjara cahaya ajaib. Aku berkata, kamu mengepung dan membunuhku hari itu, dan aku akan menerobos Dewa Alam Semesta di masa depan, dan kamu semua akan mati. Huang Xiaolong berkata dengan acuh tak acuh. Huang Xiaolong berjalan ke aola. Yuan Fang mendengar kata-kata itu dan bercanda Huang Xiaolong, Dengarkan kamu, sepertinya kamu telah menembus Dewa Alam Semesta. Baru jutaan tahun sejak kelahiran aola cermin ajaib, tentu saja dia tidak. Saya tidak percaya bahwa Huang Xiaolong telah menembus Dewa Alam Semesta. Berbicara tentang ini, dia turun dari tahta dan berjalan menuju Huang Xiaolong di aola cermin ajaib. Kami dapat mengepung dan membunuhmu, dan kami juga dapat mengepung dan membunuhmu hari ini. Bahkan jika tidak ada hades hitam dan patua keberuntungan, kami masih bisa membunuhmu. Matanya mengisyaratkan bahwa penguasa hantu, Buddha, Kaisar Suci, dan yang lainnya semuanya mengepung Huang Xiaolong. Kemudian, Yuan Fang membuka formasi besar di aolanya, dan formasi besar bersinar ke langit, benar-benar menyelimuti Huang Xiaolong. Yuan Fang bertekad, Huang Xiaolong. Tepat ketika Yuan Fang hendak berbicara, Huang Xiaolong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menamparkan Yuan Fang ke lantai aola. Aola tiba-tiba runtuh. Penguasa Gurun Hantu, Buddha Sage Huang Zheng dan yang lainnya memerintahkan Yuan Fang untuk mengambil tindakan, dan mereka semua tercengang ketika mereka tiba-tiba melihat Yuan Fang ditembak ke tanah oleh Huang Xiaolong. Sebelum Huang Xiaolong datang ke gua, dia menatap Yuan Fang yang ada di bawah tanah apa yang ingin kamu katakan. Darah menyembur dari mulut Yuan Fang, darah disekujur tubuhnya, dan matanya pecah-pecah. Baru saja, telapak tangan Huang Xiaolong telah benar-benar menghancurkan Dao Heart dan pembuluh darah daonya, dan bahkan Gritwell telah hancur. Dia memandang Huang Xiaolong dengan ketakutan dan ketidakpercayaan kamu, Kamu sudah. Tanda seru, Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu baru saja, Pluto hitam telah dihancurkan olehku. Seluruh tubuh Yuan Fang bergetar, penguasa hantu, Buddha, Sage, Kaisar, dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga kaki mereka menjadi lemah. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Huang Xiaolong menatap Yuan Fang. Yuan Fang tersenyum sedih jika kamu ingin membunuh. Bunuh, apakah kamu pikir aku akan memohon belas kasihan padamu? Konyol, Huang Xiaolong mengambil telapak tangan dan mencetaknya secara langsung. Seluruh bumi bergetar, Yuan Fang ditampar ke bagian terdalam bumi oleh telapak tangan Huang Xiaolong. Tubuh dan jiwanya semua diledakan. Adapun sampah lainnya, mereka tetap berada di bagian terdalam bumi selamanya. Tidak ada yang konyol. Huang Xiaolong memandang tubuh Yuan Fang dengan acu tak acu kamu pikir itu konyol, menurutku itu tidak konyol. Melihat ini, penguasa hantu, Buddha, Kaisar Suci, dan yang lainnya semua takut untuk buang air kecil, dan mereka semua berlutut. Tuhan Dewa Semesta, selamatkan hidupmu. Kami bersedia melayani Anda, kami salah. Tuhan Gurun Hantu, Buddha, Orang Suci, dan Kaisar menangis dengan sedih. Tidak peduli seberapa bodohnya mereka, mereka menduga bahwa Huang Xiaolong telah menembus Dewa Alam Semesta. Huang Xiaolong berkata dengan acu tak acu pada hari itu, Anda mengepung saya dan ingin merebut cermin ajaib besar dan kecil, jadi mengapa memberi saya kesempatan? Penguasa Gurun Hantu, Kaisar Buddha Sage, dan yang lainnya mendengar niat membunuh dalam kata-kata Huang Xiaolong, dan mereka sangat ketakutan sehingga mereka ingin terbang, tetapi sebelum mereka bangun, mereka semua tertembak ke bagian terdalam dari tanah. Oleh telapak tangan Huang Xiaolong, seperti Yuan Fang, jiwa dao, hati dao, dan tubuh semuanya hancur, hanya menyisakan beberapa sampah. Setelah berurusan dengan Yuan Fang, penguasa Gurun Hantu, Kaisar Buddha Sage, dan lainnya, Huang Xiaolong tidak tinggal lebih lama lagi dan meninggalkan Alam Semesta Asal. Namun, setelah meninggalkan Alam Semesta Asal, Huang Xiaolong tidak segera kembali ke Alam Semesta Naga, tapi pergi ke Universi, Dom. Meskipun Huang Xiaolong telah membunuh Black Pluto sebelumnya, White Feather King dan Old Man Fortune tidak hadir pada saat itu, White Feather King dan Old Man Fortune berada di langit Alam Semesta. Setengah jam kemudian, Huang Xiaolong memecahkan Raja Bulu Putih, menciptakan orang tua dan sisa-sisa Alam Semesta, dan kembali ke Alam Semesta Naga Malam itu, di Istana Dunia Jiwa Pemakaman, istana itu penuh dengan musim semi, dan Huang Xiaolong Xiaolong menunjukkan kekuatan Dewa Alam Semesta, dan semua gadis sengsara memanggil Lian Lian, memohon belas kasihan. Tamat John.